Benar-benar sekarang dia tidak berpikir bahwa ini tertulis di buku. Kamu memberitahukan aku. Dia tersenyum. Kalau begitu beritahu aku siapa yang bertemu, Tuan Muda. Dia berkata dengan skeptis. Mencoba menguji aku apakah kamu tahu siapa itu Li Kie menjawab. Yah, aku, aku tidak tahu secara spesifik. Hanya saja siswa ini akhirnya menjadi orang sukses, orang sukses yang sangat penting. Dia tersenyum kecut. Benar-benar hebat, bahkan untuk standar akademi. Li Kie mengangguk. Jadi kamu benar-benar tahu beritahu aku siswa yang mana saat itu. Matanya berbinar, akhirnya mempercayainya. Keingin tahuan yang Ling bisa dimengerti. Bertemu dengan tikus mitos ini berarti mendapatkan kekayaan besar. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, hanya itu sudah ada sejak berdirinya Wiswot atau bahkan lebih awal. Hanya saja di masa lalu, lebih sedikit yang berhasil melihatnya. Anehnya, tikus ini hanya bisa ditemukan di cabang utama, bukan di tempat lain. Tidak ada yang tahu seperti apa bentuknya. Meskipun demikian, mendapatkan anugerah berarti membumbung tinggi. Ini juga bukan legenda atau cerita palsu. Banyak karakter dalam sejarah telah melakukannya. Sayangnya, mereka tutup mulut tentang detailnya. Ini membuat Wiswot lebih populer. Orang-orang juga ingin menguji keberuntungan mereka di sini. Likie hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaannya. Tuan muda, Tuan muda, tolong, katakan saja padaku. Dia mulai menarik lengannya dan tidak menyerah. Kamu benar-benar ingin tahu dia meliriknya. Tentu saja aku tahu, katakan saja padaku. Yang Ling menganggup berulang kali seperti ayam makan biji-bijian sambil dengan cemas menatap Likie. Sekret Soverein lima warna, Likie dengan acuh tak acuh mengungkapkan. Lima warna suci. Dia berteriak tetapi segera menjadi tenang dan menutup mulutnya. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa tidak ada yang mendengar mereka. Benarkah Dekan adalah orangnya dia diam-diam bergumam? Tidak mengharapkan jawaban ini. Likie menganggup. Dia berdiri di sana dengan linglung. Jadi siswa favorit saat itu sekarang adalah Dekan Dualitas. Kenapa Dekan tidak pernah membicarakan hal ini? Dia bertanya. Di Tanah Suci, orang hanya tahu bahwa seorang siswa telah dipilih sejak lama. Tidak ada yang tahu apa-apa tentang spesifiknya juga tidak mencoba mencari tahu. Tidak heran mengapa dia menjadi salah satu dari empat Grandmaster. Jadi, tikus itu menyukainya. Yang Ling bergumam. Gadis bodoh? Apa yang kamu katakan Likie dengan lembut membenturkan kepalanya dan berkata dia menjadi seorang Grandmaster karena kekuatan dan kecerdasannya? Tikus itu hanya menambahkan bunga pada brokat yang bagus. Singkatnya, dia memenangkan keberuntungan ini karena dia cukup brilian untuk memiliki kesempatan yang menentukan ini. Semua orang berpikir bahwa keberuntungan adalah alasan kesuksesan, bahwa beberapa Daolord dan Sovereign hanya beruntung, dan jika mereka memiliki keberuntungan yang sama, mereka akan menjadi Daolord yang kuat juga. Ini adalah gagasan yang bodoh. Yang Ling mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun Likie hanya berbicara dengan santai, dia masih menganggapnya sangat serius dan menghafal bimbingannya. Ini memang masalahnya. Banyak pembudidaya muda berpikir bahwa mereka hanya kurang beruntung untuk menjadi Raja Daol. Pada kenyataannya, para pembudidaya yang kuat ini menemukan kesuksesan karena berbagai alasan. Keberuntungan dan keberuntungan hanya ditambahkan padanya. Tanpa hal-hal ini, mereka masih akan menjadi sukses pada waktunya. Ini hanya akan memakan waktu lebih lama. Aku pikir itu masuk akal. Dia akhirnya mengangguk setuju. Ya, jika tidak, keturunan dari Daolord dan Sovereign ini akan menjadi master yang tak terkalahkan juga. Kata Likie. Baik, dia setuju. Dalam sejarah, berapa banyak anak Daolord dan Sovereign yang berhasil mencapai ketinggian yang sama jawabannya sangat sedikit. Mereka memiliki semua keuntungan yang tersedia, dari sumber daya hingga akses ke kekayaan. Ini tidak cukup. Yang Ling memikirkan masalah sebelumnya lagi dan bertanya sekali lagi Tuan Muda, kenapa Dekan tidak membicarakan tentang tikus. Disukai oleh Maus adalah hal yang menguntungkan, simbol keberuntungan. Itu sebabnya dia merasa aneh karena Dekan tidak pernah membicarakannya. Dia pasti punya alasannya. Kamu akan mengerti ketika kamu memiliki kekayaan ini. Likie tersenyum dan memasuki jalan yang sibuk lagi. Apa yang kamu min dia mengejar tapi Likie berhenti menjawab. Ada ribuan dan ribuan toko di cabang ini, senjata, manual, binatang. Itulah sebabnya selama seseorang memiliki cukup uang, mereka akan dapat membeli apapun di sini. Ada juga pedagang dan penjajah kecil yang beroperasi di jalanan. Plus, siapapun yang ingin menjual barang-barang mereka ada di sekitar untuk mendirikan stand juga. Wiswo tidak mencegah orang menjual barang. Hanya ada satu aturan, tidak ada penipuan. Karenanya, Wiswo memiliki reputasi yang kuat dan pembeli benar-benar mempercayai produk yang ditemukan di sini. Karena jumlah toko, sebulan masih belum cukup untuk melihat seluruh lingkungan. Meskipun ini bukan kali pertama yang Ling, dia tetap suka melihat-lihat toko. Dia melihat item yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Sayangnya, dia menyentuh sakunya dan harus menyerah. Sebagai seorang putri, dia pasti memiliki lebih banyak uang daripada siswa biasa. Sayangnya, dia tidak diizinkan untuk menyia-nyiakannya. Sementara itu, Li Kie hanya melihat sekeliling dan tidak terlalu peduli. Tuan muda, apa yang kamu cari yang Ling bertanya setelah mereka melewati beberapa toko terkenal yang terkenal menjual bahan-bahan kelas atas? Beberapa biji dan logam. Li Kie menjawab, yang Ling tidak perlu bertanya lagi untuk mengetahui bahwa Li Kie sedang mencari sesuatu yang keterlaluan. Kalau tidak, toko-toko itu sebelumnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka menjelajahi beberapa toko besar hanya untuk gagal dalam pencarian Li Kie. Yang Ling menjadi lapar sementara itu. Tuan muda, ayo kita makan dulu. Aku tidak bisa berjalan lagi. Dia mengeluh. Tidak apa-apa, Li Kie tidak terburu-buru untuk membeli materi. Ini hanya jalan santai baginya. Matanya berbinar saat dia tersenyum aku tahu tempat vegetarian, saat ini sangat panas, selalu sibuk bahkan di hari-hari biasa dan kami juga perlu reservasi. Tapi tidak apa-apa, aku kenal seseorang di sana. Dia mulai menelan ludahnya setelah memikirkan tentang makanannya. Sepertinya membantuku membeli bahan hanyalah alasan, kamu hanya di sini untuk makan. Li Kie melihat penampilannya yang rakus dan berkata, Tidak? Sama sekali tidak, aku jelas di sini untuk membantu kamu. Yang Ling memerah dan buru-buru menyangkalnya. Aku mengerti, ayo pergi. Li Kie terkekeh dan mengangguk. Yang Ling bersorak dan kemudian meraih tangannya untuk menariknya ke depan. Gadis ini jelas akrab dengan tempat ini dan memiliki rencana makanan yang sudah disiapkan. Restoran itu ternyata adalah pendopo candi, jelas terkenal terlihat dari para tamu yang mengantri. Yang Ling memang mengenal seseorang di sini. Mereka masuk dan bertemu dengan manajer yang gemuk. Dia tersenyum dan berkata, Paman Kin, aku di sini lagi. Apakah ada kursi yang tersedia aku membawa Tuan Muda untuk mencoba makanan? Kamu keluar dari akademi lagi. Manajer itu menatap Yang Ling dengan mata penuh perhatian, jelas tidak bisa mengatakan tidak padanya. Dia sepertinya senior. Tidak, kami di sini untuk urusan resmi. Dia berkata. Dia bergosip dengan keduanya dan menyiapkan sudut yang elegan di dekat jendela dengan pemandangan yang bagus. Orang bisa melihat semuanya terjadi di bawah. Itu juga tenang mereka tidak akan diganggu di sini. He he, lihat, sudah kubilang aku kenal seseorang di sini. Yang Ling sombong setelah duduk. Likie tersenyum dan mulai melihat-lihat tempat itu. Beberapa saat kemudian, makanan yang dipesan oleh Yang Ling tiba satu per satu. Dia berhenti berbicara dan mulai makan, tidak lagi terlihat seperti wanita bangsawan dari duality dan lebih seperti hantu kelaparan. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan makan. Yo Ung M. Aster, Eet. Dia berbicara dengan mulut penuh dengan makanan dan pipinya mengembang. Tidak buruk, Likie merasakan dan mengangguk setuju. Dia hanya mencicipi hidangan tanpa makan terlalu banyak. Matanya kemudian tertuju pada seorang tamu tidak jauh dari sana, seperti seorang wanita dengan meja untuk dirinya sendiri. Dia menutupi dirinya dari atas ke bawah dengan jubah hitam. Mustahil untuk melihat sosoknya, gemuk atau kurus. Namun, dari bagian topi terselubung yang terbuka, rambutnya tampak putih tampak seperti pulkritudinos dan mempesona. Tanah di belakangnya secara acak bersinar dengan cahaya redup. Dia dengan sengaja menyembunyikan fenomena ini tetapi ini tidak cukup untuk disembunyikan dari mata Likie. Mejanya ditutupi dengan hidangan yang berbeda tetapi dia hanya memiliki beberapa gigitan. Sepertinya dia sedang tidak mood untuk makan. Dia sesekali melihat keluar, mungkin mengkhawatirkan sesuatu. Bagian bawah wajahnya ditutupi oleh kerudung tetapi jiwa yang dapat melihat bisa melihat kerutan. Tuan muda Yang Ling berhenti makan dan memperhatikan tatapan Likie. Dia menjadi penasaran dan melihatnya juga. Tentu saja, dia tidak mengira Likie sedang mencuri pandang atau naksir gadis ini. Bagaimanapun, dia benar-benar menyendiri bahkan ketika bergaul dengan kecantikan top seperti Cixiao Yue. Gaya pakaian rahasia gadis itu juga membingungkan Yang Ling. Namun, orang-orang dari seluruh dunia datang ke Wiswot. Ini tidak terlalu aneh. Gadis itu sepertinya telah memperhatikan tatapan itu dan menjadi waspada. Dia berdiri, membayar tagihan, dan pergi dengan tergesa-gesa. Likie tersenyum dan tidak keberatan. Dia kembali makan. Tuan muda, ada masalah dengan gadis itu yang Ling akhirnya menelan makanannya dan bertanya. Sesuatu yang luar biasa pasti terjadi untuk menjamin minat Likie. Tidak, hanya memikirkan beberapa hal. Likie tersenyum bagaimanapun, melihat anggota ras itu sangat jarang. Kebetulan sekali. Dia berasal dari ras apa yang Ling tidak tahu karena tidak mungkin melihat sosoknya, apalagi memperhatikan hal lain. Likie tidak menjawab. Tentu saja, dia hanya menganggap ini aneh. Sebenarnya tidak terlalu peduli. Yang Ling cerdas dan tidak mengejar mater. Dia kembali untuk memulai pertarungan dengan makanan lagi. Beberapa saat kemudian, seseorang datang dan sedikit membungkuk ke arah Likie. Kamu pasti kakak senior Li. Yang Ling yang tenggelam dalam pengalaman kuliner terkejut mendengar orang lain. Dia mendonga dan melihat seorang pemuda terpelajar berdiri di dekat meja mereka. Dia mengenakan jubah bersulam yang tidak terlalu mencolok. Pengerjaannya sangat bagus dan indah, menambah aura mulianya. Yang mulia, Yang Ling bangkit dan membungkuk setelah melihat wajahnya. Bersantailah saat kita di luar. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Iya, Likie tidak bereaksi dan terus memakan makanannya. Saudaraku, bolehkah aku duduk pemuda itu bertanya dengan sopan. Likie menganggup dan pemuda itu duduk. Tuan muda, dia adalah putra mahkota Fajra. Yang Ling diam-diam memberitahu Likie untuk mengubah sikap Likie. Reaksi Yang Ling dijamin, pemuda ini akan mewarisi tahta dan menjadi penguasa Fajra. Ayahnya hanyalah seorang markis statusnya jauh lebih tinggi dari dia. Hmm, Likie dengan santai menjawab, masih tidak peduli. Yang Ling tidak dapat berbuat apa-apa karena Likie memperlakukan semua orang dengan cara ini. Aku pernah mendengar prestasi luar biasa kamu di Pegunungan Miriat Bis. Putra mahkota yang tersenyum sepertinya tidak keberatan. Aku tidak akan menyebut membunuh seratus ribu tentara dinasti kamu sebagai prestasi yang luar biasa. Likie meliriknya dan menyeringai. Jantung Yang Ling berdegup kencang. Pasukan pembela senior secara alami adalah bagian dari Fajra. Sekarang, ini jelas cara yang salah untuk memulai percakapan dengan putra mahkotanya. Senyuman pangeran menjadi sedikit canggung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata aku tidak terlibat dengan militer, komandan agung dan menteri perang bertanggung jawab untuk itu. Ini adalah tanggapan yang baik karena dia tidak bertanggung jawab atas masalah ini. Dia tidak ada di sini untuk membicarakannya atau untuk menangkap Likie. Apa itu Likie tersenyum padanya? Ini mungkin pertemuan kebetulan, tetapi putra mahkota pasti punya alasan untuk memperkenalkan dirinya. Kalau begitu aku akan langsung ke bisnis. Dia menangkupkan tinjunya dan bertanya saudaraku, bolehkah aku melihat pedang yang tergantung di pinggang kamu? Yang Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Dia ingat bahwa Likie menggunakannya untuk memotong kayu bakar. Kenapa tidak Likie dengan santai melemparkannya ke pangeran? Yang terakhir menjadi kaget dan menangkapnya. Dia memegangnya dengan kedua tangan ekspresinya menjadi salah satu penghormatan atas keheranan Yang Ling. Ya, itu memang pedang dewa. Dia akhirnya menganggup dan memuji. Dia menarik pandangannya dan bertanya pada Likie saudaraku, bisakah kamu memberitahuku bagaimana pedang itu jatuh ke tanganmu? Hal ini-ini hanya untuk memotong kayu. Aku membutuhkannya dan seseorang memberikannya kepada aku. Likie menjawab dengan santai. Uh, putra mahkota tidak tahu harus berkata apa. Dia memasang senyum paksa dan berkata itu tidak dimaksudkan untuk memotong kayu. Itu sebenarnya memiliki signifikansi yang besar untuk dinastinya jadi semuanya konyol. Oh, aku menggunakannya untuk memotong kayu jadi itulah tujuannya sekarang. Likie menjawab. Putra mahkota tidak tahu harus berkata apa. Tentu, pemiliknya bisa menggunakannya sesuka hatinya. Yang mulia, pedang apa ini Yang Ling bertanya? Ini adalah pedang leluhur dari dinasti kita. Pangeran berhenti sejenak dan akhirnya mengungkapkan itu juga dikenal sebagai Golden Sabre. Pedang leluhur. Yang Ling berkata keheranan sebelum menutupi mulutnya matanya terbuka lebar sambil menatap pedang ini. Dia secara alami tidak memiliki informasi secara spesifik tetapi dianggap sebagai pedang leluhur itu berarti ini adalah senjata yang luar biasa. Sayangnya, Likie masih menggunakannya untuk memotong kayu. Jadi mengapa ini spesial dia tenang dan bertanya dengan lembut? Itu adalah simbol fajra yang ditinggalkan oleh para pendiri bangsa. Untuk keturunan seperti kita, itu melambangkan otoritas. Pangeran menjelaskan. Dan ada dua kegunaan juga. Dia melanjutkan pertama, penguasa pedang ini diizinkan untuk membunuh bangsawan, pejabat, dan warga negara manapun. Kedua, dia bisa menjadi pangeran mertua, bisa memilih putri manapun dan bergabung dengan keluarga kerajaan. Satu, pangeran menatap Likie setelah mengatakan ini. Kamu bisa memilih putri mana saja yang Ling terkejut sekali lagi. Di fajra, semua orang bermimpi tentang menikahi seorang putri untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Sekarang, master pedang ini bisa memilih salah satu dari mereka. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan semua pria ingin ini terjadi pada mereka. Baik, pangeran memiliki ekspresi serius dan aturan pertama masih berlaku setelah bergabung dengan keluarga bangsawan. Jadi pangeran mertua yang sangat berpengaruh, yang Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Likie. Ada banyak putri dalam sejarah. Namun, sangat sedikit pangeran mertua yang secara langsung diterima di keluarga kerajaan, bergabung dengan garis keturunan yang sebenarnya. Kesampingkan itu, hak untuk membunuh sangatlah kuat. Ini mirip dengan mendapatkan otoritas raja. Tuan muda, bukankah ini berarti kamu telah membuatnya sekarang dia menjadi bahagia untuknya? Likie hanya terkekeh. Pedang ini atau apapun bisa memiliki kekuatan dan otoritas yang besar. Sayangnya, di matanya, itu tidak lebih dari alat untuk memotong kayu. Menurut catatan sejarah, pedang ini jarang muncul dalam sejarah. Sama halnya dengan orang yang mampu memegangnya. Di keluarga kerajaan kita, hanya leluhur yang melihatnya. Generasi muda tidak pernah mendapatkan hak istimewa ini. Pangeran kemudian menatap Likie dan berkata saudara Li, ini menunjukkan bahwa ada takdir yang menghubungkanmu dan Fajra. Pintu kami akan selalu terbuka untukmu. Yang Ling menjadi emosional dan bersemangat. Jika Likie bergabung dengan Fajra, dia akan memiliki pengaruh yang besar untuk selanjutnya. Tidak perlu ribet, ini hanya untuk memotong kayu. Likie melambaikan tangannya dan menyelaput ramah kota. Yang terakhir memiliki kilatan aneh di matanya. Orang lain akan sangat senang sekarang untuk memiliki pedang ini, simbol kekuasaan dan status. Namun, Likie tidak peduli. Anggota keluarga kerajaan akan menjadi gila karena cemburu setelah mendengar ini. Sang Pangeran juga tahu bahwa pedang ini jarang muncul dalam sejarah. Itu berarti leluhur dari keluarga kerajaan dengan sengaja mengirimkannya. Nenek moyang ini pasti punya alasan kuat untuk melakukannya. Saudaraku, jika ada waktu, silakan kunjungi roya saya pengadilan di Buddha Emperor Division. Aku akan menjadi pemandu kamu dan mengantar kamu berkeliling. Pangeran menyerahkan pedang itu kembali ke Likie, tampak cukup bermartabat. Likie menggantungnya kembali di pinggangnya alih-alih menyimpannya. Yang mulia, bukankah seharusnya kamu memperkenalkan beberapa putri kepada Tuan Muda Yang Ling mau tidak mau ikut bersenang-senang? Yah, tentu saja, Putra Mahkota terbatuk dan berkata jika kamu tertarik, aku akan memperkenalkan beberapa adik perempuan aku kepada kamu. Nanti akan ada kesempatan, Likie berkata sebelum minum secangkir teh. Pangeran menganggap semuanya aneh. Mengapa leluhur memilih Likie ditambah lagi? Dia sama sekali tidak bisa melihat laki-laki itu. Pada saat ini, seorang pemuda berjalan dari lantai atas dan menyebabkan keributan. Dia tampak luar biasa dengan sosok pendukung. Energi yang menguntungkan berputar di sekelilingnya bayangannya bergerak seolah-olah jiwanya tidak ada di dalam tubuhnya. Dia mengenakan jubah ungu yang memberikan perasaan menyatu dengan alam. Dia memiliki ekspresi dingin namun tidak sombong. Tentu saja, dia juga tidak tampak ramah. Meskipun ada kekurangan aura, dia memiliki aura bangsawan. Dia tampaknya ditakdirkan untuk menjadi hebat dengan garis keturunan bangsawan. Orang lain akan merasa bahwa mereka tidak dapat mencapai levelnya hanya satu pandangan saja yang memaksa mereka untuk tunduk. Dia memiliki sikap yang kuat dan tegas seperti gunung ungu. Bayangannya yang berkedip-kedip tidak mengurangi sifat pantang menyerah ini. Phantom Saint Child Para tamu segera mengenali dan bergegas menyambutnya. Phantom Saint Child yang Ling juga kaget. Putra Mahkota juga berdiri dan merasakan hal yang sama. Phantom hanya menyapa kerumunan yang antusias dengan anggukan. Dia adalah salah satu dari empat jenius terkenal di Tanah Suci. Yang lainnya dalam kelompok itu adalah Dugulan dan Golden Cicada Buddhist Child dari dualitas. Tuannya adalah salah satu dari empat Grandmaster, Raja Darah Delapan Kesengsaraan. Putra Mahkota dengan sopan meminta maaf kepada Likie sebelum pergi untuk menyusul. Senang bertemu denganmu, Saint Child. Pangeran menyapa. Yang mulia. Phantom membungkuk sedikit. Jangan begitu dilindungi sekarang. Pangeran buru-buru menghentikannya dari membungkuk. Ekspresi Phantom tetap natural meski di hadapan Putra Mahkota Fajra. Mereka berdua menuruni tangga dan meninggalkan restoran. Hanya Likie yang tidak peduli dengan tontonan besar itu. Setelah beberapa saat, Yang Ling menjadi tenang dan bertanya Tuan Muda, apakah kamu benar-benar tidak ingin masuk ke Fajra? Kenapa harus aku Likie menyesap tehnya lagi? Kenapa tidak matanya menjadi terbuka lebar Tuan Muda? Kamu akan memiliki begitu banyak otoritas dan pengaruh setelah memasuki pengadilan. Jika kamu tidak menyukai siapapun, potong saja dia. Betapa menakjubkannya itu selain itu, kamu juga dapat memilih putri mana saja. Siapa tahu, mungkin kamu bisa menikahi beberapa. Dia berseri-seri dengan kegembiraan saat dia berbicara seolah dia sudah bisa melihat Likie mencapai puncak hidupnya. Putri kedua dari Fajra jelas sangat cantik, dia memiliki ibu yang sama dengan putra mahkota. Bagaimana dengan dia Yang Ling mulai merencanakan Likie tentang pangeran yang paling cocok? Dia merenung sejenak sebelum menambahkan tapi sekali lagi, putri ketujuh dikabarkan memiliki kepribadian terbaik, sangat lembut. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia juga terkenal karena kecantikannya. Itu mungkin lebih baik, lembut dan cantik, cocok untukmu, Tuan Muda. Oke, berhentilah membiarkan imajinasimu menjadi liar. Likie menggelengkan kepalanya, tidak pernah memikirkan masalah ini. Kembali saat pertemuan dengan pengemudi kereta, dia menyuruh orang itu untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Sayangnya, pengemudi tidak menangkap peluang ini. Adapun pedang leluhur ini atau apapun, itu tidak ada artinya baginya. Baik, Yang Ling menghela nafas setelah melihat kurangnya minat dari Likie. Bagaimana kabar putra mahkota di pengadilan Likie mengubah topik pembicaraan? Yang Ling yang sedang makan berhenti. Dia melihat sekeliling untuk memastikan bahwa tidak ada yang mendengarkan mereka sebelum berbisik. Aku mendengar dari ayah bahwa dia tidak baik-baik saja. Hal-hal tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Sepertinya persaingannya sengit. Likie tersenyum. Yang Ling tetap berhati-hati dan berbicara dengan lembut. Aku tidak tahu detailnya tetapi ayah aku terus mengoceh tentang itu. Jadi, Pangeran Ketiga masih menginginkan tahta. Dia memiliki kontribusi besar dan prestasi militer di perbatasan. Di sisi lain, putra mahkota selalu berada di cabang utama, tidak pernah memimpin pasukan selama satu hari. Beberapa bahkan mengatakan bahwa putra mahkota belum mencapai apa-apa, itulah mengapa banyak yang benar-benar mendukung putra mahkota. Dia sebenarnya sama sekali tidak peduli dengan persaingan kerajaan. Sayangnya, dia masih seorang bangsawan dan ayahnya adalah seorang markis yang selalu memperhatikan tentang perubahan menit di pengadilan. Jadi, dia belajar beberapa hal juga. Satu, itu normal bagi putra mahkota untuk melindungi ibu kota, kata Likie. Tapi, aku dengar ayah berkata bahwa siapapun yang ingin menjadi raja berikutnya membutuhkan dukungan dari lima divisi. Jika tidak, mereka tidak akan bertahan lama. Itulah mengapa pangeran ketiga mencoba merekrut empat lainnya. Yang Ling menjelaskan, Fajra bertanggung jawab atas Tanah Suci dan bertindak sebagai perwakilan Gunung Suci. Meskipun Gunung Suci tidak pernah ikut campur secara langsung, itu masih memiliki keputusan akhir setiap kali seorang raja baru diangkat. Sebelumnya, jajaran berikutnya juga membutuhkan dukungan dari divisi lain. Misalnya, dualiti ekademi biasanya berbicara untuk metropolis divisi hantu ilahi memiliki sekte darah segudang. Jadi dia sudah memiliki pendukung. Likie tersenyum. Aku tidak yakin. Yang Ling menjawab secara keseluruhan, aku yakin banyak bangsawan di metropolis mendukungnya, terutama klan militer seperti Li. Namun, ayah aku mengatakan bahwa dualitas dan dekan paling penting dalam hal metropolis. Putra mahkota dalam masalah kalau begitu. Li Kie mengangguk. Tidak heran mengapa pria itu pergi begitu cepat. Sepertinya dia ingin menjilat dari pantom Secret Child. Benar, pangeran ketiga telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Yang Ling berkata sepertinya dia dan menteri perang, Sir Simar, sangat dekat. Sir Simar mewakili divisi Raja Fana, salah satu yang terkuat dari Lima. Selain itu, dia juga mendapatkan dukungan yang cukup besar dalam roh ilahi. Itu tergantung pada A Tribulation Blood King untuk yang satu ini. Yang Ming berhenti sejenak karena dia perlu menelan makanannya sebelum melanjutkan adapun Buddha Emperor Division, leluhur klan kerajaan juga menyukai pangeran ketiga. Itulah mengapa semua orang mengatakan bahwa hanya dalam dua tahun, Raja mungkin akan menggantikan Putra Mahkota. Raja Fajra, Hahli Kie tersenyum. Yang Mulia sedang tidak sehat. Yang Ling tetap berhati-hati saat berbicara dengan volume rendah ada desas-desus tentang dia yang terpikat dengan kehidupan kekal, tidak lagi peduli tentang hal lain. Dia berlatih dalam isolasi atau mencoba menemukan pil dan metode umur panjang. Itulah mengapa pejabat tertentu tidak menghormatinya. Pengadilan dan bisnis administratif lainnya dilakukan oleh Menteri dan Guru Nasional. Likie hanya tersenyum setelah mendengar ini. Dia terus makan sebentar sebelum istirahat. Matanya berkedip saat dia bertanya Tuan Muda, Jika kamu bergabung dengan pengadilan, siapa yang akan kamu dukung? Siapa yang kamu dukung? Likie menjawab dengan sebuah pertanyaan. Yang Ling memiringkan kepalanya untuk merenung. Dia akhirnya berkata aku tidak tahu, tapi yang pasti bukan pangeran ketiga. Kenapa tidak Likie bertanya? Aku tidak berpikir dia orang yang baik karena dia menghancurkan banyak sekte di perbatasan. Saat dia menjadi raja, dia mungkin akan menghancurkan kita dan Akademi Dualitas juga. Yang Ling menjawab. Gadis bodoh, Likie terkekeh jika seorang raja tunggal dapat menghancurkan dualitas, itu tidak akan ada di sini sekarang juga bukan giliran Fajra. Gunung suci akan melakukannya sejak lama. Benar, Yang Ling setuju dengan logika ini. Dia kemudian berkata tapi dia mungkin menghancurkan klan aku. Itu ada dalam ranah kemungkinan. Kalau begitu hancurkan dia dulu, kata Likie. Tidak mungkin, Yang Ling melihat sekeliling lagi sebelum berbisik jika orang lain mendengar ini. Mereka mungkin menyebarkannya dan pengadilan akan membantai klan aku. Reaksi Yang Ling bisa dimengerti. Hukuman karena pengkhianat adalah kematian. Ditambah lagi, klannya hanya memiliki gelar kecil, bukan klan militer yang berpengaruh seperti Li atau klan sipil seperti Zhang. Kedua klan ini memiliki sumber daya dan fondasi yang sangat besar. Bukan masalah besar, ambil inisiatif saja. Likie menjawab dengan santai. Yang Ling menjulurkan lidahnya dan tidak berani berbicara lagi. Jika ayahnya tahu bahwa dia keluar dari mulutnya, dia pasti akan memarahi dan menghukumnya selamanya. Sedikit yang dia tahu bahwa percakapan santai barusan telah menyegel nasib pangeran ketiga. Tentu saja, pangeran yang ambisius itu sendiri tidak tahu. Dia mengumpulkan kekuatan di mana-mana, berpikir bahwa dia pasti akan menjadi raja berikutnya, penguasa wilayah ini. Sayangnya, komentar gadis kecil ini membuatnya tidak mungkin. Oke, aku yakin kamu sudah kenyang sekarang. Kata Likie. Dia hanya makan sedikit meskipun meja sudah penuh dengan makanan. Gadis itu makan hampir semuanya. Perutnya bulat saat ini. Dia diam-diam menggosoknya di bawah meja sambil merasa sedikit malu tuan muda. Apakah aku gendut? Setidaknya kamu mengenal dirimu sendiri. Likie terkekeh karena dia terlihat sangat imut. Kamu tidak bisa menyalahkan aku untuk ini? Itu karena makanan vegetarian di sini terlalu enak. Siapapun akan makan sampai mereka tidak bisa bergerak. Yang Ling memerah karena malu kata-katanya menjadi lebih pelan menjelang akhir, hampir seperti suara nyamuk yang berdengung. Likie tidak makan sebanyak itu sehingga argumennya gagal. Likie tersenyum dan membayar tagihannya. Yang Ling mengikuti tepat di belakangnya. Tuan muda, sebenarnya aku tahu putri ke-6. Apakah kamu ingin aku memperkenalkan kamu padanya? Yang Ling bertanya. Siapa tahu dia tidak menyerah atau merasa tidak enak karena makan terlalu banyak dan membuang-buang uang Likie. Jadi ini adalah reparasi. Tidak dibutuhkan. Likie langsung menolak dan bergabung dengan jalanan yang ramai. Yang Ling membawa Likie ke beberapa toko lagi. Sayangnya, materi di dalamnya tidak menarik perhatiannya. Akhirnya, Likie berhenti di depan sebuah toko dengan sebuah pelakat yang diukir dengan nama sederhana, seafood. Di sebelahnya ada diagram yang menggambarkan delapan lengan, terlihat sangat aneh. Yang Ling memandangi pelakat itu dan tidak terlalu memikirkannya. Mari kita lihat. Namun, Likie memberi tahunya. Kami, kami membeli makanan laut dia menjadi terkejut karena mereka telah mengunjungi toko terbesar dengan bahan-bahan terbaik. Mengapa mereka pergi ke tempat makanan laut sekarang aneh sekali? Selain itu, terlihat sangat kecil dan mungkin tidak ada barang yang bagus. Meskipun demikian, dia mengejar Likie yang sudah ada di dalam. Tuan muda, kamu menginginkan makanan laut dia bertanya dan hanya mendapat senyuman sebagai jawaban. Mereka menemukan bahwa luka itu cukup kecil. Nyatanya, tempat itu kosong dan tidak ada makanan laut yang bisa ditemukan. Seorang pegawai datang dan menyapa mereka. Dia adalah iblis dengan tubuh manusia dan kepala buaya. Ada ekor panjang di belakangnya juga. Pelanggan yang terhormat, apakah kamu mencari sesuatu petugas itu tersenyum cerah? Bayangkan saja seekor buaya membuka mulutnya lebar-lebar itu sama dengan memamerkan giginya yang putih dan tajam seolah ingin memenggal kepala seseorang. Bukankah ini tempat seafood yang Ling melihat sekeliling dan berkata kemana semua makanan laut itu pergi Tuan muda ingin makan? Petugas itu menatapnya, bingung. Likie terkekeh dan menggelengkan kepalanya gadis bodoh. Aku tidak mengatakan bahwa aku ingin makanan laut. Dia kemudian memberi tahu petugas tunjukkan kami barang dagangan kamu yang bagus. Ah, kamu di sini untuk melihat-lihat. Ayo, ayo, ayo masuk dulu. Petugas itu tersenyum dan memimpin Likie kembali melalui pintu lain. Yang Ling mengikuti tepat di belakangnya. Saat mereka mengambil satu langkah, pemandangan itu tiba-tiba berubah. Toko kecil itu berubah menjadi lautan luas di bawah langit biru. Mereka berdiri di tepi pantai dengan pasir lembut. Mau tidak mau harus berjalan tanpa alas kaki di area ini. Tempat ini sangat cocok untuk beristirahat dari hirup pikuk wisuot. Mereka bisa menikmati pemandangan alam yang indah ini bersama dengan angin laut yang menyenangkan. Seorang manajer terlihat duduk di mejanya. Dia sepertinya mengaudit sesuatu dengan sempua, dengan kecepatan tinggi. Dia memiliki tubuh yang besar. Jubahnya yang longgar tidak bisa menyembunyikan ototnya yang menonjol. Mereka dipenuhi dengan kekuatan seolah-olah ada naga sejati yang mengaum di dalam darahnya. Seorang prajurit seperti dia harus memegang palu dan menghancurkan alam. Namun, senjata aslinya adalah sempua. Kontrasnya mengejutkan semua orang. Keduanya bukan satu-satunya tamu di sini. Pegawai lain dengan bentuk buaya yang sama membantu pelanggan lain check out di meja. Kamu, toko kamu sebesar ini wow. Yang Ling mendapatkan kembali akalnya dan menemukan dimensi kecil ini luar biasa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dimensi kecil digunakan dengan cara ini. Dia telah mengunjungi Wiswot berkali-kali dan tidak tahu tentang toko unik ini. Peri, tahukah kamu kalau klan Siong kita dikenal memiliki mercantian? Di seakuatik terbaik tidak hanya di selatan tapi di semua Eid Desolaces. Tidak ada yang punya toko lebih besar dari kita. Kami memiliki segalanya di bawah laut untuk dijual di sini. Petugas itu tersenyum. Jadi ini benar-benar toko makanan laut. Yang Ling mengerti setelah memasuki tempat ini. Namun, tampaknya boros menggunakan manipulasi spasial demi mendirikan toko makanan laut. Ini mirip dengan seorang Taipan yang memanfaatkan toko terbaiknya untuk menjual ikan atau udang secara acak. Itu sedikit konyol. Kami memiliki makanan laut. Jenis apa yang kamu cari ingat? Selama itu di bawah air, kita memilikinya. Kata petugas itu. Betulkah katakan padaku hal-hal terbaikmu? Tuan muda kita adalah pemilih yang suka makan. Yang Ling menjawab. Abalon draconik sedang musimnya sekarang. Aku akan bawa beberapa ke sini sekarang. Petugasnya senang mendengar tentang calon pelanggan dan langsung menyarankan. Dia membawa mereka lebih dekat ke air dan mengangkat tangannya. Dinding yang mengkristal muncul di sekitar mereka saat mereka menggali ke dalam air. Banyak makhluk air berenang di dekatnya yang Ling benar-benar tenggelam dalam pengalaman ini. Orang rakus seperti dia tidak bisa menahan air liur. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mencapai dasar lautan. Pasir di bagian bawah tampak seperti butiran emas. Sesuatu sepertinya bersembunyi di pasir. Petugas itu menunjuk ke arahnya dan berkata apakah kamu melihat itu di sana? Peri itu abalon draconik terbaik yang kami miliki. 800 gelombang emas. Yang Ling melihat sesuatu yang menyerupai kerang seukuran mangkuk besar. Cangkangnya berwarna emas. Saat dibuka, itu memancarkan gelombang cahaya kemasan seperti mekarnya bunga abadi. Ada total 800 gelombang, cukup untuk membutakan dan membuat kagum para penonton. Ini adalah pertama kalinya dia melihat atau mendengar tentang ini. Dia melihat ke arah daging dan menelan ludahnya ini pasti sangat enak. Benar, petugas itu menjawab guru nasional Fajra suka makan abalon draconik. Ada pun yang di depan, itu yang terbaik dari yang terbaik. Tak seorang pun kecuali klan kami yang bisa menyediakannya. Abalon ini enak, tapi, tidak ada artinya tanpa koki yang terampil. Li Kiyai berkata cara terbaik untuk mempersiapkannya membutuhkan keterampilan pedang secepat kilat, langsung memutus ombak dan mempertahankan bentuk aslinya tanpa membuang sepotong esensi, lalu mencelupkannya ke dalam 10% jus akar yang melonjak. Sekarang itu adalah kelesatan. Petugas itu menjadi kaget lalu takjub. Dia memuji kamu adalah guru sejati, memperhatikan begitu banyak detail, guru nasional tidak dapat dibandingkan denganmu. Jadi berapa harga untuk abalone gelombang emas 800 ini yang Ling tidak sabar lagi? Itu tidak terlalu mahal. Petugas itu berkata hanya 8.000 batu kekacauan di tingkat penguasa surgawi agung. Tanda seru, tanda seru, tanda seru. 8.000 batu kekacauan agung surgawi berdaulat. Yang Ling berseru setelah mendengar harganya. Hanya satu batu dengan level ini yang cukup berharga. Sekte tertentu dapat menjual segalanya dan masih belum bisa menghasilkan 8.000 batu kekacauan. Semua ini untuk satu abalon. Yah, itu adalah jenis khusus draconik abalon. Butuh setidaknya 3.000 tahun untuk tumbuh. Petugas itu tersenyum. Tuan muda dia tersenyum kecut dan malah menatap Likie. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata mungkin 80.000 gelombang emas abalone sepadan dengan waktu kita, bukan ini. Yang Ling tidak mengatakan apa-apa. Tuan, aku khawatir kamu tidak dapat menemukannya di semua raja barat bagian selatan. Petugas itu juga tersenyum kecut. Mari kita lihat yang lain. Likie tidak tertarik. Tuan dan Nyonya, apakah kamu ingin melihat tunggangan kami? Petugasnya tetap antusias meski gagal mengiklankan draconik abalone. Kamu juga menjual tunggangan dan di sini aku pikir itu semua adalah makanan laut. Yang Ling menjawab. Haha, Nyonya, makanan laut hanyalah usaha kecil dari toko kami. Kami terutama menghususkan diri dalam harta akuatik. Beri tahu aku apa yang kamu butuhkan. Jenis tunggangan apa yang kamu miliki yang Ling menjadi tertarik. Kami benar-benar memiliki bebek surgawi sekarang, pasti pilihan teratas untuk tunggangan. Petugas itu memimpin jalan. Sebagian kecil dari lautan ini dipisahkan menjadi kolam terpisah untuk makhluk tertentu. Kelompok itu sampai di sana dan melihat seekor bebek dengan santai mengambang di permukaan. Itu beberapa kali lebih besar dari angsa, seukuran perahu. Ia memiliki bulu abu-abu dan kaki besar. Saat mengepakkan kakinya, mereka menyerupai dua dayung. Bebek penjara surga sangat cepat, terutama di air, hampir tak tertandingi. Petugas itu memperkenalkan makhluk itu. Secepat itu yang Ling ragu karena bebek itu mengambang sangat lambat sekarang. Plus, seberapa cepat bebek bisa? Fuit. Petugas itu menjawab dengan bersiul. Bebek yang santai itu melompat ke bawah ke dalam air seperti anak panah dan menghilang dari pandangan, bukti kecepatannya yang mencengangkan. Jadi Fa, yang Ling terkesan. Dia tidak bisa menyelesaikannya sebelum bebek itu muncul lagi tidak jauh darinya, dengan asumsi keadaan senggangnya sekali lagi. Hanya riak dan cipratan yang tersisa sebagai bukti dari apa yang baru saja terjadi. Yang Ling tidak bisa mempercayainya. Tunggangan ini memang lebih unggul dari yang lain. Salah satu makhluk air tercepat, ribuan mil dalam sekejap mata. Petugas itu tersenyum pada para tamu ini sempurna untuk melarikan diri dari musuh saat bepergian di dekat lautan. Baik, yang Ling menganggup, pasti tergoda untuk membeli. Namun, dia tersentak setelah mendengar harganya dan menyerah. Dia tidak mampu membayar harga setinggi langit. Likie tidak tertarik pada gunung dan hanya menonton untuk kesenangan. Petugas itu membawa keduanya untuk melihat beberapa barang dagangan lagi, ikan pari petir, ikan cold fish kereta, keong pemakan laut. Benda-benda ini memiliki latar belakang yang menakutkan bersama dengan harga yang sama-sama menakutkan. Yang Ling secara alami tidak mampu membelinya sementara Likie tetap tidak tertarik. Petugas itu tahu bahwa Likie tidak tergerak. Dia masih tidak menyerah dan tersenyum sebenarnya, sesuatu yang baik datang hari ini dan tersedia untuk dijual. Mari kita lihat, ini tidak akan membuang-buang waktu. Yang Ling sangat tertarik. Perjalanan hari ini telah membuka matanya. Dia tidak berharap toko kecil benar-benar memiliki dimensi terpisah. Petugas itu membawa keduanya ke kandang lain di dalam lautan ini. Tempat itu penuh dengan tamu. Mereka jelas-jelas bangsawan atau orang kaya yang menilai dari pakaian mereka. Dinding kandang terbuat dari batu bata giyok putih. Ini adalah tipe langka dengan kedekatan yang dingin. Orang bisa merasakannya dari kejauhan. Seseorang bisa melihat lima warna mengjulang ke langit. Setiap sinar tampak sangat nyata dan bersemangat. Tampaknya terbuat dari logam. Mereka bisa menembus langit dan memancarkan aura yang kuat dan indah. Setelah semakin dekat, orang akan menemukan bahwa sinar itu berasal dari satu keong berukuran sekitar mangkuk. Itu memiliki lima warna dicampur bersama, mirip dengan mengambil bubuk dari lima logam dan hanya menambahkannya pada cangkang. Ada juga rune dao berkedip yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang menatap terlalu lama, mereka mungkin tersesat dalam prosesnya. Keong diletakkan di atas sebuah batu datar dengan naungan gelap. Celah dan garis tampak aneh seolah-olah dibuat dari banyak lapisan lava yang mendingin, yang berpuncak pada penampakan ini. Tentu saja, tidak ada yang mau repot-repot melihat batu itu. Semua mata tertuju pada keong. Para penonton tidak bisa tidak memuji ciptaan yang menakjubkan ini. Ini adalah harta utama kami hari ini. Petugas itu tersenyum pada duo itu kami memiliki lelang kecil yang didedikasikan untuk keong ini. Ini sangat cantik. Yang Ling digambar oleh keong yang berwarna-warni. Di sisi lain, Li Kie tidak terlalu peduli dengan keong. Fokusnya adalah pada batu itu. Tiba-tiba, Yang Ling memperhatikan bahwa manajer yang bertanggung jawab atas keuangan di pantai sedang berdiri di tepi kolam. Dia setidaknya satu kepala lebih tinggi dari semua orang di sini. Dia tersenyum dan berkata merupakan suatu kehormatan untuk memiliki tamu terhormat seperti kamu mengunjungi tempat tinggal kami yang sederhanai. Baru-baru ini, kami mendapatkan harta karun untuk dilelang. Keong abadi pentakromatik ini, kami menemukannya jauh di dalam lautan, tidak semudah itu untuk dikenali. Apa gunanya seorang tamu bertanya? Ada banyak. Ini adalah ciptaan Grand Dao sehingga dapat membantu tuannya mengolah dan memahami Dao tentang lautan. Itu juga dapat mengumpulkan vitalitas dan mendengarkan arus Dao. Dengan teknik dandan yang tepat, ia bisa menjadi dewa penjaga. Tentu saja, ini membutuhkan beberapa puluh ribu tahun atau bahkan seratus ribu tahun. Tetapi jika kebutuhan kamu berbeda, kamu juga dapat mencoba dagingnya, yang pasti kelesatan terbaiknya. Cangkangnya kemudian dapat digunakan untuk penyempurnaan artefak. Hasilnya akan luar biasa. Manager itu menjelaskan. Seolah-olah ada yang akan melakukan yang terakhir. Beberapa tamu tertawa. Semua orang tahu bahwa harga akhir dari Keong ini akan sangat menggelikan. Tidak ada yang akan melihatnya sebagai pemandangan, itu benar-benar sia-sia. Berapa harga awalnya seorang tamu menjadi tidak sabar. 300 ribu batu kekacauan kecil penguasa surgawi. Manager itu mengungkapkan. Ini mengejutkan kerumunan karena menghentikan mayoritas dari mereka bahkan untuk menawar sekali. Ingat, ini Keong istimewa. Aku berani mengatakan bahwa klan Siong kami adalah satu-satunya di seluruh West King yang mampu menemukannya. Itu sebabnya harganya agak tinggi. Kata manager itu. Para tamu bertukar pandang, dengan jelas memikirkan keadaan keuangan mereka sendiri. Harga ini gila karena sebagian besar sekte tidak akan mampu menghasilkan jumlah ini. Aku menawar 310 ribu. Seorang pemuda berbicara. Muda Noble Li. Seseorang segera mengenalinya. Penawar pertama tak lain adalah pedang petir bermata dingin, Li Siang Kuan. Para tamu terkejut karena seorang pemuda seperti Li Siang Kuan mampu menawar jumlah yang sangat besar. Bahkan beberapa tetua tinggi atau master sekte tidak akan bisa melakukannya. Di sisi lain, Siang Kuan tidak peduli bukti kekayaannya. Tentu saja, mereka yang benar-benar mengenalinya tidak menganggap ini mengejutkan. Dia masih anak dari Komandan Agung. Ditambah, klan kuno seperti Li sudah memiliki sumber daya yang cukup tanpa perlu menjadi pejabat facra. Klan ini sendiri dapat bersaing dengan kerajaan dan sekte manapun di Tanah Suci. Jadi, penggantinya tentu saja tidak kekurangan uang. 320 ribu. Tamu lain sangat tertarik dengan Keong dan segera menawar. 330 ribu. Satu lagi mengikuti. 340 ribu. Pihak lain ikut bersenang-senang. Bagaimanapun, mereka yang diundang oleh Siong relatif kaya. Beberapa sebenarnya tembakan besar. 400 ribu. Li Siang Kuan meningkatkan tawaran secara substansial bahkan ketika yang lain hanya melakukan kenaikan 10 ribu. Semua mata tertuju padanya karena ini merupakan tantangan terang-terangan bagi penawar lainnya. Tampaknya dia harus memiliki Keong dengan segala cara. 410 ribu. Ini tidak mengurangi minat bider lain. 420 ribu. Tamu lain berteriak. 500 ribu. Li Siang Kuan segera melawan dengan menaikkan tawaran hingga 80 ribu. Momentumnya menyelimuti seluruh area. Beberapa menjadi kesal, tidak menghargai diunggulkan oleh seorang junior. Muda Nobel Li, kamu benar-benar tertarik dengan Keong ini. Seorang tamu tersenyum pada Li Siang Kuan. Tidak, hanya seorang teman yang menginginkannya jadi ini adalah hadiah. Siang Kuan menanggapi. Kerumunan berteriak setelah mendengar ini. Menggunakan begitu banyak uang untuk hadiah ini adalah tampilan pemborosan yang luar biasa. Itulah penerus Li untukmu. 510 ribu. Seorang tamu tidak mau menyerah. 520 ribu. Satu lagi meragukan kekayaan Siang Kuan. 600 ribu. Siang Kuan segera menawar tanpa ragu-ragu. Dua orang yang pertama bertukar pandang tetapi tidak ingin mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Tawaran kamu agak arogan. Seorang tamu benar-benar angkat bicara. Aku hanya ingin membelinya. Ini lelang yang adil. Jika kamu menginginkannya, tawar lebih tinggi. Siang Kuan membalas. 610 ribu. Tamu itu menindaklanjuti. 700,000. Masih ingin pergi Siang Kuan mengerutkan kening dan menatap penawar ini. Rekan Taois, aku pikir kamu harus menyerah. Tuan muda kita menginginkan Keong ini. Seorang pelayan yang berdiri di belakang Siang Kuan tersenyum. Tamu itu menjadi merah dan tidak bisa berkata apa-apa. Tawaran awal 300 ribu telah naik menjadi 700 ribu. Banyak tamu tertarik dengan Keong dan berpikir bahwa 500 ribu hingga 600 ribu dapat diterima, meskipun mendorongnya. Tapi sekarang, 700 ribu terlalu tinggi untuk Keong ini. Manager senang melihat perkembangan ini. Dia tersenyum pada para tamu dan bertanya 700 ribu. Ada yang tertarik harap nyatakan tawaran kamu karena akan sulit menemukan Keong pentakromatik lainnya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tawaran saat ini sebenarnya lebih tinggi dari penilaiannya, karena itu dia sangat senang. Beberapa tamu mulai berbicara di antara mereka sendiri tentang kelanjutan tawaran. Teman-teman Tao, berhenti sekarang. Pelayan itu menggelengkan kepalanya Tuan muda kita sudah siap. Itu hanya akan membuang-buang waktu. Tidak apa-apa, silakan menawar. Tuan-tuan, aku yakin aku bisa menangani bahkan tawaran 1 juta. Siang Kuan tersenyum percaya diri, menantang penonton untuk terus maju. Para tamu tidak punya pilihan lagi. Mereka sudah mengira 700 ribu itu terlalu tinggi. 1 juta akan konyol. Plus, mereka toh tidak bisa mendapatkan jumlah ini. 700 ribu? Siapa lagi jika tidak, itu akan menjadi milik Yang Noble Lee. Manager itu tersenyum lebar. Aku akan dengan senang hati menerimanya, Tuan-tuan. Terima kasih. Li Siang Kuan tersenyum pada mereka, berpikir bahwa Keong ini sudah menjadi miliknya untuk diambil. 1 juta. Sayangnya, sebuah lei suara pasti terdengar. Apa? Para tamu mengikuti arah suara itu dan melihat seorang pemuda biasa. Itu tidak lain adalah Li Kie yang berhenti melihat kolam dan memutuskan untuk menawar. Yang Ling menarik lengan bajunya dan berkata dengan tenang Hey, ini batu kekacauan penguasa surgawi kecil yang sedang kita bicarakan. Dia takut dia tidak akan bisa mendapatkan jumlah ini. Itu mahal bahkan untuk klannya. Siapa dia para tamu tidak mengenali Li Kie. Ekspresi Li Siang Kuan berubah. Dia melihat Li Kie sebelumnya tetapi tidak datang untuk memulai percakapan. Sebuah langkah yang bagus. Seorang tamu bergumam. Tawaran kuat Li Siang Kuan cukup sengit sebelumnya. Tapi sekarang, Li Kie menaikkan tawaran sebesar 300 ribu dalam satu gerakan. Bisakah dia membayar sebanyak itu? Tamu lain bertanya-tanya sebelum menyadari bahwa dia adalah orang yang sibuk. Ini adalah masalah toko, bukan miliknya. Pelayan Siang Kuan menjadi kesal. Tuan mereka jelas-jelas bertanggung jawab atas pelelangan. Tawaran ini tidak lain adalah provokasi yang terang-terangan. Ini adalah batu kekacauan penguasa surgawi kecil, bukan barang murah. Seorang pelayan berteriak, mengungkapkan keraguannya. Li Kie mengabaikan ini. Saudara Li, kamu tertarik dengan keong ini Siang Kuan bertanya. Hanya untuk bersenang-senang, Li Kie tersenyum. Siang Kuan tidak menjawab. Dia merasa Li Kie dengan sengaja menantangnya. Pada kenyataannya, ini bukanlah niat Li Kie. Itu hanya keputusan yang aneh. Saudaraku Li, jika kamu tidak membutuhkannya, bagaimana kalau membiarkanku memilikinya aku akan mengingatnya. Siang Kuan menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tinjunya. Dia yakin hingga satu juta tetapi ini adalah tawaran pertama Li Kie. Dia tidak yakin bisa mengatasinya. Jangan ragu untuk menawar. Li Kie terkeke, tidak menunjukkan niat untuk mengalah. Semua mata tertuju pada Li Siang Kuan. Mereka mengira bahwa karma datang cukup awal. Dia memandang rendah kerumunan sebelumnya dan sekarang, gilirannya untuk dihina. Siang Kuan yang tidak puas berpikir bahwa Li Kie mencoba mencuri gunturnya dengan melakukan ini. Li Siang Kuan dengan sengaja memilih untuk berbicara dengan hati-hati dan kesopanan sebelumnya, tetapi sekarang, dia tidak lagi mood. Bagaimanapun, dia membutuhkan keong ini sebagai hadiah. Masalah ini agak penting baginya. Penawar lain telah mundur dan hanya dia yang tersisa. Dia berpikir bahwa itu sudah ada di dalam tas, tidak mengharapkan seorang pria seperti Li Kie melompat entah dari mana dan mengajukan tawaran melebihi batasnya. Dia benar-benar bisa menangani satu juta batu kekacauan di level ini. Aduh, menggunakan sebanyak ini untuk membeli keong ini itu perdagangan yang terlalu besar. Pada kenyataannya, hanya 600 ribu batu yang berada di atas nilai keong. Lelang mungkin tidak akan setinggi ini jika Li Siang Kuan tidak memilih untuk menggunakan dominasinya. Satu juta? Siapa lagi manajer itu sangat gembira. Dia sudah senang dengan 700 ribu batu. Sekarang, bunga bermekaran di benaknya. Li Mulia Muda, apakah kamu ingin menawar manajer itu dengan keras berteriak pada Li Siang Kuan? Orang-orang menatapnya karena dia sangat percaya diri sebelumnya. Sekarang, mereka siap untuk menertawakan rasa malunya. Dia berada dalam posisi yang sulit. Menyerah sekarang akan kehilangan muka dan perasaan superioritasnya akan lenyap seperti asap. Ditambah, dia sudah punya rencana untuk hadiah ini. Sayangnya, terus menawar dan berpotensi memenangkan keong sungguh boros. Dia tidak lebih dari seorang anak yang hilang. Aku menawar 1 juta 50 ribu. Dia mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Dia awalnya hanya ingin melakukan 1 juta 10 ribu tetapi berpikir itu akan memalukan karena peningkatan sebelumnya. Setidaknya 50 ribu akan menyelamatkan beberapa muka. Huff, kamu masih ingin pergi pelayannya dengan dingin berkata kami adalah klan besar di Tanah Suci dengan posisi bergensi di Fajra. Seorang junior sepertimu sebaiknya berpikir dua kali sebelum bersaing dengan kami. Ini bukan sombong. Dia benar-benar mengancam Li Kiyai bahwa tidak ada hal baik yang akan datang dari menyinggung Li saat tinggal di Tanah Suci. Li Kiyai harus pintar atau dia tidak akan punya tempat tinggal. Tak seorang pun di antara kerumunan itu meragukan kekuatan Li. Mereka memiliki pengaruh yang cukup besar atas militer sekarang. Ini cukup untuk mengintimidasi siapapun. Sayangnya, Li Kiyai sepertinya mengabaikan ancaman itu. Dia tersenyum dan berkata aku lupa menyebutkan, tawaran aku adalah satu juta batu penguasa surgawi agung. Kamu juga harus mulai menawar mereka. Satu kata saja yang membedakan batu-batu itu. Namun, seorang tamu langsung berteriak satu juta batu penguasa surgawi agung. Dari kecil sampai besar ini gila. Pemikiran lain bahwa dia mendengar sesuatu. Semua mata tertuju pada Li Kiyai pada saat ini karena tawaran konyol. Manager itu sendiri tidak percaya dan menjadi ketakutan. Bagaimanapun, perbedaan antara kedua level itu sangat besar. Manager belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Ini mirip dengan membeli kubis. Harga awal adalah 12 koin perak yang sudah setinggi langit. Sekarang, Li Kiyai ingin membayar 12 koin emas. Lompatan ini tidak lain adalah kegilaan. Hanya orang bodoh atau orang gila yang akan melakukan hal seperti ini. Manager itu sedang memikirkan betapa beruntungnya dia hari ini. Mirip dengan seekor guk-guk yang menguap dan menelan lalat. Pelanggan ini terlalu kaya. Ekspresi Li Siang Kuan menjadi sangat tidak sedap dipandang. Bahkan jika klannya mampu membayar jumlah ini, mereka tidak akan membiarkan pemuda seperti dia menyianyaiakannya seperti ini. Ditambah, ini akan membutuhkan pertimbangan serius sebelum klan bisa menghabiskan sebanyak ini. Yang Ling merasakan hal yang sama, mengira tuan muda itu adalah anak yang hilang. Li, bisakah kamu benar-benar membayar jumlah itu? Pelayan Siang Kuan berteriak ini adalah lelang resmi jadi jangan bicara begitu saja dan menawar dalam jumlah acak hanya untuk menyombongkan diri. Huff, bila kamu tidak bisa. Itu hanya 1 juta. Li Kiyai berkata adapun apakah aku bisa menanganinya atau tidak. Manager dan delapan mata bantengnya akan dapat melihat dengan jelas. Ekspresi manager tiba-tiba berubah. Dia segera mengumumkan 1 juta, terjual. Keong jatuh ke tangan tuan muda ini. Yang lain tidak mengatakan apa-apa karena ini adalah hasil yang diharapkan. Li Siang Kuan secara alami membenci perkembangan ini. Dia seharusnya menjadi orang yang menjadi sorotan saat memenangkan Keong. Li Kiyai datang entah dari mana dan pada dasarnya menamparnya di depan para tamu. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi karena ini sudah cukup memalukan. Dia cemberut dan pergi, tidak lagi memiliki sikap ramah terhadap Li Kiyai seperti di awal. Dia berpikir bahwa dia sudah cukup baik dengan pergi begitu saja tanpa menimbulkan lebih banyak trouble. 1 juta batu penguasa surgawi agung, para tamu masih membicarakannya saat mereka pergi. Beberapa menatap Li Kiyai dan memikirkan latar belakangnya. Juga, bahwa dia adalah seorang idiot karena menghabiskan begitu banyak uang untuk Keong. Orang desa kaya adalah pemandangan yang cukup langka. Seorang tamu berkomentar pelan sebelum pergi. Tuan muda, apakah kamu benar-benar membeli ini yang Ling ingin meminta Li Kiyai mengembalikan barang dagangannya? Itu terlalu boros dalam pikirannya. Yang lain benar karena berpikir bahwa dia adalah orang udik desa yang tidak tahu apa-apa. Li Kiyai hanya tersenyum dan tidak menenangkan yang Ling. Manager itu kemudian memberi tahu juru tulis kepala aligator kemasi Keong untuk Tuan muda. Petugas itu mengakui dan menjalankan pesanan. Bolehkah aku bertanya bagaimana kamu tahu asal aku yang sebenarnya apakah kamu memiliki hubungan dengan klan kami? Manager berjalan menuju Li Kiyai dan membungkos sambil tersenyum. Kedelapan matamu sangat jelas, tidak perlu ada ikatan untuk melihat ini. Li Kiyai menjawab dengan datar. Em, manager itu memasang ekspresi canggung. Manager, kamu benar-benar memiliki delapan mata aku tidak melihat mereka sama sekali. Yang Ling menjadi penasaran dan menatapnya dengan cermat. Ini hanya kiasan, tidak diartikan secara harfiah. Manager itu tersenyum kecut. Delapan matanya tidak bisa dilihat dengan penglihatan biasa. Sayangnya, mata itu juga bukan mata kui yang asli. Mereka memiliki kekurangan dan tidak dapat melihat misteri yang sebenarnya. Li Kiyai tiba-tiba terungkap. Tuan muda, manager itu terhuyung mundur, kaget. Komentar Li Kiyai menjelaskan semuanya dengan benar. Pria itu tahu misteri klannya juga. Yang Ling tidak tahu apa itu mata kui tetapi menilai dari tanggapan manager, Li Kiyai pasti telah menemukan nada yang tepat. Dia sangat ingin tahu tetapi tahu lebih baik untuk tidak bertanya kepada seseorang tentang rahasia mereka. Tuan muda, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Manager menarik nafas dalam-dalam dan membungku hormat aku buta karena tidak tahu bahwa aku berada di hadapan orang hebat seperti kamu. Maafkan aku. Dia kaget karena klan mereka sudah lama bekerja di Wiswot. Mereka melayani banyak tamu tetapi tidak ada yang tahu tentang latar belakang dan asal mereka yang sebenarnya sampai sekarang. Hanya anggota klannya yang mengetahui rahasia pengetahuan ini. Klanmu cukup beruntung. Li Kiyai menerima isyarat itu dan menatap laut meskipun, upaya bodoh ini telah dilakukan terlalu sering. Penghinaan ini bisa membuat marah orang lain. Namun, rasa hormat manajer terhadap Li Kiyai sebenarnya tumbuh setelah mendengar ini. Bolehkah aku bertanya mengapa kamu mengatakan ini? Tuan muda dia menangkupkan tinjunya dan bertanya. Area itu terlalu berat dan kamu tidak bisa menariknya ke atas. Li Kiyai berkata kamu terus membiarkannya tetap di sana dan bermain-main. Ini bertindak cepat terlepas dari konsekuensinya. Aku tidak percaya kamu tahu ini. Manajer itu ketakutan. Ini adalah rahasia utama mereka. Hanya generasi yang lebih tua dari klan mereka yang tahu tentang ini. Tetapi sekarang, orang luar seperti Li Kiyai memahami bahkan masalah utama. Tempat apa ini yang Ling menatap laut dan tidak melihat sesuatu yang istimewa? Li Kiyai tidak menjawabnya dan berdiri di sana dengan ekspresi tenang, sangat kontras dengan ekspresi terkejut manajer itu. Yang terakhir akhirnya tenang dan menarik napas dalam-dalam. Dia membungkuk lagi Tuan Muda, kamu abadi dari atas. Tolong beritahu kami tindakan balasan yang benar. Bagaimana kita bisa menariknya? Kenapa aku harus memberitahumu Li Kiyai tersenyum dan menggelengkan kepalanya? Benar? Manajer itu terkejut sesaat sebelum menambahkan apa yang kamu butuhkan. Tuan Muda klan kita akan melakukan segalanya dengan kekuatan kita. Kamu tidak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Li Kiyai menyelah. Kata-kata ini mendominasi dan angkuh, tetapi manajer itu mempercayainya. Dia menjawab bagaimana dengan ini? Apakah kamu menyukai sesuatu di sini jika kamu tidak keberatan? Kami akan memberi kamu segalanya di lautan ini. Segala sesuatu. Yang Ling berseru. Dia secara pribadi melihat banyak harta karun di sini. Mereka cukup berharga. Apa semua yang ada di sini nilai sebenarnya sulit untuk dihitung sepenuhnya. Sekarang, manajer itu bersedia memberi Li Kiyai segalanya. Dia menjadi lebih bingung. Apa yang menjamin respon sebesar itu dari klan Siong ini? Tidak tertarik? Aku bisa membeli apapun yang aku butuhkan. Li Kiyai terkekeh. Manajer tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sayangnya, dia tiba-tiba teringat satu item tertentu dari klannya. Tuan muda, mari istirahat dulu. Kami memiliki sesuatu untuk ditunjukkan nanti, jika kamu menginginkannya. Kata manajer itu. Baiklah, anggap ini sejenis takdir. Li Kiyai menatapnya dan tersenyum. Orang itu agar buru-buru menyiapkan istana untuk Li Kiyai dan Yang Ling. Li Kiyai duduk di posisi utama tanpa ragu-ragu. Manajer itu berdiri di dekatnya, siap untuk melayani. Dia berkata kami telah melaporkan ini kepada leluhur, dia akan segera datang. Mohon tunggu sebentar. Aku harap item ini tidak akan mengecewakan. Li Kiyai menjawab. Manajer itu tersenyum kecut. Dia tidak tahu apa yang diinginkan orang yang tak terduga ini. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua bergegas masuk. Dia pendek dan gemuk, terlihat cukup kuat. Kerangka kecilnya sepertinya mengandung kekuatan tak terbatas. Dia bisa dengan mudah mengangkat sebuah benua tanpa mengaktifkan aura apapun. Orang bisa mendengar raungan draconik dari dalam tubuhnya. Manajer itu datang dan berbisik kepada orang tua itu. Yang terakhir kemudian membungku ke arah Li Kiyai Tuan Muda. Maafkan aku karena tidak menyambut kamu secara pribadi. Beri aku kesopanan. Li Kiyai melambaikan tangannya. Orang tua ini adalah leluhur terkuat dari Siong. Mampu membuat keputusan apapun atas nama klan. Dia biasanya tidak pernah muncul tetapi laporan manajer memaksanya untuk melakukannya. Topik yang disebutkan sangat penting untuk klan mereka. Orang tua itu berdiri sementara petugas berkepala aligator mengangkat keong yang dikemas. Itu disegel dalam kolom air, tampak mewah dan indah. Ini adalah hadiah kecil dari klan kami, tidak cukup untuk menunjukkan rasa hormat kami. Terimalah, Tuan Muda, Nenek Moyang dengan hormat membawakan hadiah itu. Kamu mengatakan bahwa kami tidak perlu membayar yang Ling berkata tanpa berpikir. Ini tidak cukup untuk memasuki mata Tuan Muda juga tidak cukup untuk mewakili niat baik kita. Kata orang tua itu. Yang Ling berdiri di sana dengan linglung. Apakah dia baru saja menolak satu juta batu penguasa surgawi agung mengapa dia terlihat seperti takut Tuan Muda tidak akan menerimanya? Likie tidak repot-repot melihat keong dia masih lebih memedulikan batu yang melekat padanya. Mengapa batu ini ada di sini yang Ling merasa aneh bagaimana mereka mengemas batu itu juga? Nona, kamu mungkin tidak tahu tentang keistimewaan keong. Setelah memilih batu, ia akan selalu tertahan kecuali ingin berubah. Satu-satunya cara untuk memisahkan mereka adalah dengan Nenek Moyang melakukan isyarat. Bunuh. Aku melihat. Yang Ling terkejut. Likie tiba-tiba mengetuk cangkang keong. Ledakan. 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 Ketukan lembutnya menghasilkan gendang yang keras, cukup untuk mengguncang jantung. Gelombang cahaya dari keong berdesir keluar dengan cara yang ajaib. Oh, gendang dan perkembang biakan gelombang lima warna berjalan seiring. Selanjutnya, keong mengendur dan batu itu jatuh ke telapak tangan Likie. Dia kemudian dengan santai melemparkan keong ke Yang Ling sementara dia fokus pada batu itu. Tuan muda gadis yang bingung itu menatap keong. Ini yang ingin aku beli. Likie tersenyum dan menyingkirkan batu itu. Kamu tidak ingin membeli keong ini? Dia tidak mengharapkan jawaban ini dan ingin melihat batunya dengan lebih baik. Sayangnya, dia sudah menyimpannya. Jadi apa itu keingintahuan mendapatkan yang terbaik darinya? Jadi dia bertanya. Dia mengira batu itu hanya tempat keong beristirahat, tidak lebih. Sekarang, menjadi jelas bahwa dia menawarkan harga yang sangat tinggi untuk batu tersebut, bukan keong. Apa yang begitu istimewa tentang barang yang menjamin harga? Padahal, pengelola dan leluhur merasakan hal yang sama. Mereka mengira Likie membeli kotak kayu dan mengembalikan mutiara ke dalamnya. 1. Pada kenyataannya, nilai batu tersebut jauh melebihi keong. Keduanya saling pandang. Keong ini ditemukan oleh mereka jauh di dalam lautan. Itu sudah menyedot batu pada saat itu. Mereka hanya berfokus pada nilai keong dan tidak memperhatikan batunya. Ditambah, apa yang harus dilihat sekarang? Likie membuat mereka menyesal karena tidak memperhatikan batu itu. Sayangnya, sudah terlambat sejak mereka memberikannya padanya. Tuan muda, Tuan muda, apa yang harus aku lakukan dengan ini? Yang Ling bertanya dengan bingung. Seperti yang kamu inginkan, Likie berkata mendidih itu baik-baik saja, sama dengan memanggang. Hanya perlu juru masak yang baik untuk membuatnya menjadi makanan yang enak. Yang Ling menjadi terkejut. Bagaimana dia bisa makan sesuatu yang harganya 1 juta batu penguasa surgawi agung? Aku tidak boleh. Reaksi pertamanya adalah penolakan. Makan harta karun seperti ini terlalu boros. Mirip dengan membakar sitar dan alat masak keren. Lalu kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Likie tersenyum dan mengangkat bahu. Apakah kamu memberikannya padaku? Dia senang sekaligus takut karena nilai keong itu. Likie mengangguk, tidak mempermasalahkannya. Aku akan mengurusnya nanti. Yang Ling dengan gembira berkata mungkin suatu hari, itu akan menjadi dewa penjaga klan kita. Ini tidak semudah itu. Likie tersenyum dan menggelengkan kepalanya diperlukan bertahun-tahun akumulasi untuk menjadi dewa penjaga. Ini bukan hal dalam semalam. Tidak apa-apa, aku akan menjaganya dengan baik. Yang Ling tidak berpikir sejauh itu dan lebih dari puas dengan hadiah yang luar biasa ini. Hanya memiliki keong ini sudah cukup luar biasa baginya. Dia dengan senang hati menyingkirkan keongnya. Tuan muda, tentang masalah kita, leluhur siong berbicara selanjutnya. Kamu boleh berbicara setelah menunjukkan banyak kesopanan. Likie meliriknya. Tuan muda, apakah menurut kamu kita masih bisa menarik tempat itu dia menarik nafas dalam-dalam dan tidak lagi peduli dengan batu itu? Ya, tidak ada yang mustahil dengan metode yang benar. Likie menjawab. Terima kasih, Tuan muda. Nenek moyang emosional berlutut, hampir melakukan koto penuh. Jangan terlalu cepat, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Likie menggelengkan kepalanya. Yang rendah ini mengerti, Nenek moyang menarik nafas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh berkata kami memiliki barang yang mungkin menarik minat kamu. Itu tergantung itemnya, kita akan lihat apakah aku menginginkannya. Kata Likie. Nenek moyang tahu bahwa Likie tidak sedang berakting. Hanya barang yang benar-benar berharga yang bisa menggodanya. Namun, apa yang berharga bagi dunia mungkin bukan bagi Likie. Itu adalah konsep yang sama sekali berbeda. Kami mendapatkan barang ini dari laut dalam. Nenek moyang berhenti sejenak sebelum menambahkan selama bencana besar. Bencana mata Likie sedikit bergeser. Nenek moyang tahu bahwa dia memiliki kesempatan setelah melihat reaksi Likie. Dia menganggup dan berkata benar, Nenek moyang kita menemukan ini jauh di dalam laut setelah bencana. Aku tidak tahu waktu yang tepat. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan back kemudian, dunia hancur bersama dengan segudang hukum. Nenek moyang kita menemukan hal ini secara tidak sengaja. Mereka melihat cahaya abadi yang menakjubkan sebelum mereka mendekat. Seolah-olah makhluk abadi telah turun, benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Sungguh menakjubkan ini adalah barang abadi yang Lik skeptis dan berpikir bahwa lelaki tua itu melebih-lebihkan. Aku tidak tahu karena aku belum pernah melihat bentuk aslinya. Itu disegel. Nenek moyang berkata kami menghabiskan semua sumber daya kami untuk mendapatkannya. Kelompok itu terdiri lebih dari seratus ahli. Lima penguasa surgawi meninggal. Lima penguasa mati apa? Yang Lik kaget. Seberapa kuat klan ini? Klan kami terkenal saat itu. Kata leluhur dengan bangga. Saat itu adalah era kemasan mereka, menjadi salah satu klan terkuat di sembilan dunia. Kebanggaan berubah menjadi kesedihan. Setelah peristiwa ini, marga mereka mulai menurun. Tidak lagi bergengsi seperti dulu. Inilah mengapa mereka perlu membuka toko air. Mari lihat. Lik ye tidak tertarik dengan sejarah gemilang klan. Mengerti. Orang tua itu segera memerintahkan manajernya. Yang terakhir buru-buru pergi. Tak lama kemudian, delapan leluhur lainnya masuk sambil membawa peti harta karun. Mereka semua memasang ekspresi serius. Mereka sangat kuat tapi peti ini masih memberi kesan cukup berat. Sangat serius yang Ling melihat delapan leluhur membawa satu koper. Kami tidak mencoba menjadi misterius. Barang ini selalu dalam keadaan tersegel. Nenek moyang lama mengatakan untuk tidak membukanya dan kami mendengarkan. Kami menambahkan segel lain untuk mencegah masalah yang tidak perlu. Nenek moyang pertama tersenyum kecut. Yang Ling menyadari betapa pentingnya barang ini bagi klan mereka sekarang. Namun, mereka masih ingin membuat kesepakatan dengan Lik ye ini berarti mereka benar-benar membutuhkan bantuan Lik ye. Membawanya keluar, Lik ye melirik ke dada dan berkata. Delapan leluhur saling bertukar pandang sebelum berteriak. Berdengung. Gelombang cahaya terpancar dari tubuh mereka. Kekuatan mereka tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Namun, mereka masih menganggap serius proses pelepasan segel ini. Buka. Mereka berteriak serempak sebelum membentuk mudra. Oh, peti harta karun menjadi megah. Krune muncul dalam cahaya, ini membentuk segel bagasi. Mereka kemudian meletakkan tangan mereka di dada. Krune mulai berputar dan berputar, bersatu untuk membentuk karakter. Retak. Suara yang mirip dengan kunci dibuka bisa terdengar dan peti terbuka. Item di dalamnya masih tidak bisa dilihat. Untayan cahaya abadi menjadi terbuka. Meskipun samar, itu sepertinya berasal dari zaman kuno. Kerusakan waktu tidak bisa menghancurkannya. Delapan leluhur membentuk mudra lain dan menciptakan bunga teratai. Itu mulai mengangkat barang di dalamnya. Mereka tidak berani menyentuhnya dengan tangan. Jadi barang di dalamnya kebetulan adalah kotak kecil, panjang dan sempit. Itu terbuat dari logam yang sangat keras dan terlihat cukup tua. Hanya sepotong logam yang memiliki nilai yang tidak masuk akal. Lebih banyak rune penyegelan terukir di permukaan. Mereka tampak seperti rantai tebal yang mengunci kotak itu. Selain itu, banyak jimat kuno yang berasal dari penguasa surgawi yang kuat terpasang. Mereka hampir menutupi kotak itu, hampir seperti lapisan pakaian. Kotak itu sendiri cukup kuat. Sekarang, rune dan jimat menambahkan lebih banyak perlindungan. Sayangnya, ini tidak cukup untuk menutup sepenuhnya benda di dalamnya. Beberapa cahaya abadi masih bocor. Cahaya itu redup dan hampir padam. Meskipun demikian, mereka masih memberikan perasaan yang luar biasa. Para penonton merasa bahwa kekuatan yang tak terbayangkan terkandung di dalamnya, sesuatu untuk naga sejati yang tak terkalahkan dalam legenda. Likie benar-benar bangkit dari kursinya. Matanya menyipit dan menjadi cerah. Apa yang ada di sana yang Ling tahu bahwa benda di dalam kotak itu benar-benar luar biasa. Kekuatannya sangat jelas. Kami tidak tahu. Nenek moyang pertama siung tersenyum kecut para leluhur langsung menyegelnya dan tidak ada yang melihatnya. Mereka mengatakan bahwa itu adalah kocokan yang abadi. Kamu benar-benar tidak melihatnya yang Ling bertanya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Nenek moyang menggelengkan kepalanya pertama. Kesampingkan apakah kita bisa membukanya, benda di dalamnya terlalu menakutkan. Tangan kita mungkin tidak bisa menangani kontak langsung. Hanya bencana yang akan datang. Namun, dia tidak dapat menyelesaikannya karena Likie mengambil kotak itu dengan tangan kosong. Dia tidak mempersiapkan formasi defensif atau metode pemisahan. Ingat, delapan leluhur tidak berani mengambil kotak karena kekuatan di dalamnya. Mereka perlu menggunakan teknik khusus hanya untuk menggerakkannya. Likie tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Dia sepertinya tidak takut dengan kekuatan ini. Nenek moyang tersesat dalam ketidakpercayaan dan saling menatap dengan linglung. Likie tidak membuka kotak itu. Dia dengan lembut membelai itu, membiarkan cahaya abadi menyentuh tangannya. Dia memejamkan mata dan mengambil waktu untuk merasakannya. Dia tenggelam dalam proses ini. Pada titik ini, dia tahu apa yang ada di dalamnya tanpa perlu membuka kotak itu. Sementara itu, Nenek moyang sedang berkeringat untuknya. Mereka juga takut terjadi sesuatu yang tidak terduga. Sayangnya, cahaya abadi bermain bagus. Likie tidak mengalami kemunduran negatif. Para leluhur menghela nafas lega dan menjadi sangat gembira. Ini membuktikan bahwa Likie mampu. Masih ada peluang bagi klan mereka untuk bangkit kembali. Aku menginginkan hal ini. Likie membungkus kotak itu dan menyimpannya tanpa perlu izin dari leluhur. Yang Ling yang penasaran benar-benar ingin melihat barang di dalamnya. Sayangnya, Likie cepat dalam menyimpannya. Baiklah, Tuan muda, bagaimana dengan masalah kita Nenek moyang pertama bertanya pada Likie. Karena aku telah mengambil item kamu, aku akan membantu kamu. Likie berkata dengan datar sebelum menatap mereka kamu harus memiliki delapan pilar naga emas. Pilar naga emas Nenek moyang bingung. Kami punya sesuatu seperti itu seorang leluhur bergumam. Mereka tidak memiliki kesan tentang pilar-pilar ini. Nenek moyangmu benar-benar idiot. Dia memperoleh tanah yang besar ini namun tidak meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Tidak heran mengapa tenggelam. Likie kata. Nenek moyang tidak berani membalas. Mereka berbicara di antara mereka sendiri sebelum memerintahkan manajer untuk pergi memeriksa. Ya, kami melakukannya. Nenek moyang pertama tersenyum setelah pengelola kembali dan memberi tahu mereka kami telah menggunakan mereka untuk menopang kuil tua. Hancurkan, bawa mereka kesini. Likie dengan santai berkata. Para leluhur terperangah. Untuk menghancurkan kuil klan mereka ini tidak bagus karena nenek moyang mereka yang membangunnya. Jangan cukup bodoh untuk menggunakan pilar-pilar ini sebagai penyangga belaka. Hanya orang bodoh yang akan melakukannya. Likie tidak menahan sama sekali. Nenek moyang menjadi malu setelah mendengar ini. Karena kuil itu dibangun oleh nenek moyang mereka, Likie memanggilnya idiot. Sayangnya, mereka tidak bisa membalas Likie sekarang. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa bahkan jika nenek moyang mereka ada di sekitar, dia tidak akan berani mengeluarkan satu suara pun setelah disebut idiot oleh Likie. Setelah melalui musyawarah yang panjang, akhirnya para leluhur mengambil keputusan. Salah satu dari mereka berkata lakukan, hanya itu yang bisa kami lakukan. Mereka tidak punya pilihan lain karena hanya dalam beberapa tahun, klan mereka akan berubah menjadi abu. Tidak ada yang tersisa termasuk kuil itu. Jadi, bahkan jika kuil bisa bertahan, apa gunanya semua anggota klan hilang? Revitalisasi sangat penting dan kesempatan seperti itu ada tepat di depan mereka. Klan itu bergerak cukup cepat dan pilar-pilarnya dibawa ke sini dalam waktu singkat. Ledakan, meskipun para murid menurunkan mereka selembut mungkin, dampak dari setiap pilar yang menghantam tanah masih keras karena bobot mereka yang sangat besar. Semuanya sekarang berada di dalam istana ini, mengjulang di depan Likie. Warna emas mereka telah memudar, meninggalkan tatahan kuning samar yang menggambarkan naga agresif. Naga emas itu melihat ke atas, sepertinya ingin terbang keluar dari pilar. Diperlukan tiga orang dengan tangan terentang dan terhubung untuk melingkari pilar sepenuhnya. Itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tampak seperti batu dan kayu tapi jelas tidak keduanya. Bayangannya menyerupai Rami. Tuan muda, ini yang kamu sebutkan nenek moyang pertama bertanya pada Likie. Likie berdiri dan berjalan mengelilingi Aula sebelum mengangguk ia. Jika kamu ingin menarik wilayah kamu dan menjaganya tetap stabil, itu penting. Untung saja nenek moyang kamu tidak cukup bodoh untuk membuangnya. Kalau tidak, ini akan sia-sia. Para leluhur saling bertukar pandang, tidak mengetahui pentingnya pilar-pilar tersebut sebelumnya. Mereka sudah ada sejak lama untuk mendukung sebuah kuil tua. Ditambah lagi, nenek moyang mereka juga tidak pernah membicarakan mereka. Begitu banyak jenius di generasi mendatang telah datang ke kuil tua untuk memberi penghormatan. Tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang aneh tentang pilar-pilar itu. Apakah mereka benar-benar penting nenek moyang kita tidak pernah berbicara atau menulis apapun tentang mereka? Seorang leluhur skeptis. Karena nenek moyangmu tidak tahu apa-apa, tanah itu diberikan kepadanya. Kata Likie. Tuan muda, kamu tahu ini juga. Nenek moyang tersentak setelah mendengar ini. Klan mereka pernah memiliki wilayah yang sangat luas. Selama puncaknya, tanah di bawah yurisdiksi mereka bisa menyamai tanah suci Buddha saat ini. Sayangnya, musibah besar mengubah segalanya. Bahkan tanah mereka mulai tenggelam. Ada satu fakta khusus yang sangat sedikit diketahui keturunan Siong. Wilayah awal mereka diberikan kepada nenek moyang mereka oleh orang lain. Menurut Dongeng Lama, makhluk ini adalah eksistensi tertinggi. Namun, ini tampaknya menjadi topik yang tabu sehingga bahkan sang leluhur menahan diri untuk tidak mengomentari topik ini. Saat ini, hanya leluhur seperti yang hadir yang tahu tentang rahasia ini. Itulah mengapa mereka terkejut Likie mengetahuinya. Likie hanya tersenyum dan juga tidak berkomentar. Aku akan membantu kamu dengan ini setelah mengambil barang kamu. Masa depan terserah kalian semua. Dia berkata datar. Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih. Nenek moyang yang gembira membungkuk ke arahnya. Dia mulai melantunkan mantra sambil membentuk hukum tertinggi. Gerakannya terlalu cepat dan dalam. Yang Ling dan para leluhur bahkan tidak melihat mereka dengan jelas, apalagi memahami mereka. Naik, Likie meraung dan mantranya menghantam pilar. Mereka dijawab oleh raungan naga yang keras dan kilatan cahaya yang memancar dari pilar. Mendering-mendering-mendering kedelapan naga itu tiba-tiba hidup kembali dan gerakan mereka mengeluarkan dentingan logam yang menyenangkan karena sisik mereka. Akhirnya, angin kencang yang tajam terwujud saat naga menyiapkan cakar mereka. Naga emas memiliki sembilan cakar masing-masing sangat tajam. Hanya kilatannya saja yang bisa memotong semuanya. Apa? Nenek moyang tercengang. Pilar-pilar tersebut telah ada selama jutaan dan jutaan tahun. Mereka tidak tahu bahwa pilar-pilar ini dapat diaktifkan dengan cara ini. Ra, naga-naga itu membuka mata mereka seukuran lonceng kecil. Aura draconik meledak di udara. Nenek moyang terhuyung mundur dari kekuatan mengerikan ini sambil menarik napas dalam-dalam. Mereka tidak berharap pilar normal ini menjadi begitu kuat. Benda-benda ini jelas merupakan artefak yang luar biasa. Pergilah. Likie berteriak, menghasilkan ledakan keras. Delapan pilar itu tiba-tiba berubah menjadi naga. Mereka melompat ke lautan luas. Mereka sudah pergi. Nenek moyang menjadi startled. Gemuruh. Berikutnya datang gempa dahsyat. Rasanya seperti seekor sapi kolosal sedang membalikkan tubuhnya, mengakibatkan gempa bumi yang dahsyat. Apa yang sedang terjadi? Nenek moyang menjadi ketakutan. Tsunami tiba-tiba terjadi. Ombaknya cukup tinggi untuk menghantam kubah langit. Ini secara alami membuat takut semua orang. Lutut mereka gemetar saat mereka jatuh ke tanah. Gelombang menyapu ribuan mil dengan cara yang tak terhentikan. Tampaknya itu adalah bencana besar lainnya. Anggota Siong mulai mengutup nasib mereka. Acara tersebut hanya berlangsung dalam waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh. Setelah tenang, para anggota saling memandang dengan bingung. Nenek moyang di istana Likie melakukan hal yang sama. Oke, tugasku sudah selesai. Waktunya pergi. Likie menggeliat dan berkata. Seperti itu yang Ling sebelumnya juga ketakutan karena keributan itu. Likie tidak mengatakan apa-apa lagi dan mulai pergi. Leluhur, seorang murid dari Siong berlari masuk dan dengan bersemangat melaporkan situasi saat ini. Betulkah? Para leluhur bergembira setelah mendengar informasi baru itu. Tentu saja, leluhur. Murid itu merasakan kegembiraan yang sama. Nenek moyang ini mulai menangis. Salah satu dari mereka berkata Nenek moyang mengawasi kita. Tidak, kita harus berterima kasih pada Tuan Muda. Nenek moyang pertama menanggapi. Sayangnya, Likie sudah lama pergi. Ayo pergi. Para leluhur mendapatkan kembali akalnya dan mengejar. Tuan Muda, harap tunggu, teriak leluhur pertama. Sayangnya, Likie tidak berniat berhenti. Yang Ling berkata dengan lembut, Tuan Muda, mereka memanggilmu. Likie mengabaikan mereka dan terus bergerak. Tuan Muda, kami belum menunjukkan rasa terima kasih kami. Nenek moyang berteriak, hanya untuk diabaikan sekali lagi. Mereka menyadari bahwa Likie tidak peduli pada mereka. Hubungan yang menentukan telah berakhir dengan ini. Mereka kemudian buru-buru memanggil anggota klan lainnya. Seluruh klan berlutut dan membungkuk ke arah Likie. Klan Siong akan selamanya mengingat kebaikanmu. Likie tidak repot-repot melihat ke belakang. Likie meninggalkan toko makanan laut dengan Yang Ling tepat di belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang ke pintu masuk yang tidak mencolok. Tidak ada yang mengharapkan samudera tersembunyi di dalam tempat kecil ini. Itu adalah keajaiban yang membuka mata. Dia juga merasa aneh bahwa Likie terburu-buru untuk pergi. Tuan Muda, apakah itu senjata abadi yang tak terkalahkan dia memikirkan tentang barang di dalam kotak? Ingin tahu seberapa kuat barang itu? Tidak, hanya barang sehari-hari. Likie menggelengkan kepalanya. Barang sehari-hari. Bagaimana itu bisa terjadi dia meninggikan suaranya karena tidak percaya. Siong kehilangan begitu banyak orang termasuk penguasa surgawi karena item ini. Ditambah, cahaya abadi darinya sangat menakutkan. Itu harus menjadi senjata legendaris, bukan barang sehari-hari. Setua matahari dan bulan, Likie berkata dengan waktu yang cukup, akan ada tanda dan niat yang tertinggal. Pemilik item ini lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan. Seberapa kuat dia tidak bisa menemukan keberadaan yang mampu membuat barang sehari-hari mereka begitu kuat? Likie tidak menjawab karena ini di luar posisinya. Cari tempat untuk istirahat sebentar. Dia malah berkata. Klan kami memiliki halaman kecil di lingkungan WIS. Kami bisa pergi ke sana jika kamu tidak keberatan, Tuan Muda. Dia merenung sebelum menjawab. Dia setuju jadi dia memimpin jalan. Dia yang tidak dianggap sebagai klan besar di metropolis. Meskipun demikian, ayah Yangling masih seorang markis dengan pengaruh yang baik. Jadi, dia memiliki tempat kecil di wilayah yang mahal ini yang merupakan bukti kesuksesannya. Keduanya tiba dan Likie melihatnya. Meskipun ukurannya kurang, itu dibuat dengan kehalusan dan ketenangan. Yangling kemudian memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan kebutuhan sehari-hari untuk Likie. Namun, dia tidak beristirahat setelah memasuki kamarnya. Dia menyegel area itu dan membuka dimensi yang dalam. Saat berada di dalam, dia menciptakan formasi besar untuk memisahkan yin dan yang bersama dengan lima elemen. Dia kemudian mengambil pose meditasi sebelum mengeluarkan batu yang rusak. Tidak ada yang mau melihat kedua batu biasa ini saat berjalan di jalan. Mereka dapat ditemukan di mana saja dan tidak bernilai satu koin pun. Hanya sedikit yang tahu apa yang diwakilinya. Tentu saja, itu bukanlah harta atau senjata. Likie fokus pada retakan dan lapisan, yang tampaknya terbuat dari lava cair yang mendingin dalam periode yang berbeda. Dengan tatapan surgawinya, retakan dan celah menjadi semakin panjang dan besar. Mereka tampak seperti tiga ribu dunia. Tidak, tepatnya, tiga ribu zaman. Setiap ketidaksempurnaan mewakili satu zaman, sungai waktu yang rusak yang membentang selama jutaan dan jutaan tahun. Mereka berfungsi sebagai proyeksi untuk zaman masing-masing. Garis waktu dari zaman ini tampaknya dikompresi di dalam. Mereka yang mampu memahami ini akan kagum. Ini bukanlah batu melainkan, kompresi spasial temporal, fragmentasi zaman. Likie mulai membalik siklus biasa untuk melacak sumbernya. Berdengung. Dia menarik satu zaman tertentu. Partikel-partikel waktu terciprat di sekelilingnya. Dia menemukan dirinya di dunia yang megah di detik berikutnya. Zaman ini adalah salah satu mesin. Ledakan dan dentingan logam bisa terdengar dari raksasa lapis baja. Masing-masing memiliki kekuatan tak terbatas dan kekuatan hidup yang perkasa. Siapapun akan tercengang saat mengamati dunia ini. Berdengung. Likie mengeluarkan celah lain. Partikel yang berbeda mengelilinginya dan membawanya ke zaman lain. Yang ini memiliki aura primal. Dia mendengar raungan naga dan pekikan burung phoenix. Benar saja, makhluk luar biasa ini terbang di udara. Setelah era yang lama, ia mampu menghasilkan makhluk yang sangat kuat. Berdengung. Dia pergi ke yang lain. Partikel kali ini terdiri dari percikan api yang menelannya. Powers tampak begitu murni. Semua keberadaan memiliki bentuk yang paling sederhana. Beberapa hampir tidak terlihat. Kekuatan murni ini dapat ditemukan di mana-mana dan mengambil bentuk yang menyerupai merkuri. Siapapun di sini akan menemukan diri mereka meleleh, menjadi bagian dari dunia ini. Zaman berlalu dalam sekejap mata. Di sungai yang tak berujung ini, kekuatan salah satunya tampak kurang signifikan dibandingkan setitik debu. Banyak tuan dan supremasi brilian berubah menjadi abu tanpa ada yang tertinggal. Likie meluangkan waktunya untuk mempelajari dan menghargai batu yang pecah ini. Akhirnya, dia melihat ke langit. Surga yang jahat? Apa adanya Anda lakukan ini bukan gayamu. Matanya beralih ke kontemplasi. Tidak ada yang menjawabnya dia juga tidak menginginkan jawaban. Sepertinya itu juga tidak baik untukmu. Dia terkekeh dan berkata sungguh situasi yang genting, musuh di dalam dan luar untuk serangan penjepit yang tak terhindarkan. Selanjutnya dia terdiam. Meskipun momentum saat ini tampak buruk bagi surga yang jahat, ini juga bukan kabar baik baginya. Ini sama sekali bukan kasus musuh-musuh aku adalah teman aku. Situasi semakin mengerikan untuk semua pihak. Mari kita lihat siapa yang terakhir tersenyum. Dia mengelus dagunya dan berkata. Mata selalu mengamati dunia ini. Tidak hanya yang di atas tetapi juga yang tersembunyi di daerah yang tidak diketahui. Dia menyingkirkan batu itu. Tidak peduli bagaimana batu itu sampai di sini itu sekarang menjadi catatan sejarah yang penting. Dia merenung sejenak sebelum mengeluarkan kotak harta karun yang diambil dari Siong. Cahaya abadi yang bocor itu lemah namun menembus semuanya. Dia dengan lembut menyentuh kotak itu dan berkata sepotong bukti yang tak terbantahkan. Guru dan sekte yang kuat menghilang di sungai waktu. Tidak ada yang tersisa dari mereka. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang kekal dan tidak tersentuh oleh layu waktu. Entah benda ini sengaja tertinggal atau jatuh secara tidak sengaja. Kekuatannya jelas karena terus ada. Likie akhirnya membentuk mudra dan mengucapkan, mengaktifkan mantra yang kuat untuk melepaskan segel di kotak. Segel perkasa ini tidak mungkin menghentikan mantra Likie. Itu secara bertahap hancur sampai dengungan bisa didengar. Krune dan lampu menghilang dari pandangan. Ini memungkinkan cahaya abadi dari dalam menjadi lebih terang. Klik, Likie membuka kotak itu dan melihat barang di dalamnya. Banyak sinar gemerlap mengalir keluar sesudahnya. Partikel tersebar ke bawah, cukup untuk menelan Eid Desolaces. Anehnya, sinar suci tidak membutakan. Mereka agak lembut dan menghibur. Mereka juga tidak menusuk Likie meski cukup kuat. Tidak ada di dunia ini yang bisa menghentikan mereka. Afinitas ofensif di sini tidak ada hubungannya dengan ketajaman mereka melainkan momentum yang pantang menyerah. Sumber sinarnya ternyata adalah kocokan ekor kuda dan benangnya. Seperti yang dikatakan Likie sebelumnya, ini bukanlah senjata, hanya barang biasa untuk menyeka debu atau mengejar nyamuk. Pegangannya seputih salju, terbuat dari sepotong batu giyok putih. Tentu saja, ini bukanlah batu giyok biasa, melainkan harta karun yang menakjubkan. Itu sangat langka bahkan para daulord akan kesulitan menemukannya. Membentuknya menjadi kuali akan sempurna untuk alkimia. Namun, itu dipilih untuk menjadi gagang kocokan ini karena sifatnya yang indah. Itu tampak seperti salju yang meleleh, masih mengalir meski padat. Garis-garis yang mengalir menghasilkan kedalaman yang tidak jelas, cukup untuk memikat setiap penonton. Adapun utasnya, terbuat dari benang drakonik permaisuri. Dunia pasti tidak tahu nama ini atau siapa mereka. Likie adalah satu pengecualian. Meskipun dia telah hidup melalui era dan melakukan perjalanan melintasi alam, dia hanya melihat benda ini dua atau tiga kali. Tanpa memperhitungkan bahannya, satu-satunya hal yang istimewa tentang kocokan adalah pancarannya. Tidak ada lagi yang perlu diperhatikan. Orang akan berpikir bahwa Nenek Moyang Siong membuang-buang waktu dan tenaga mereka untuk menyegel kocokan ini. Likie terus menatap pengocok dan mulai merenung. Tangan yang memegang gagang haruslah tangan yang abadi, putih bersih atau memiliki pancaran bintang, atau mungkin memiliki aliran waktu. Secara keseluruhan, manusia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kocokan ini. Tampaknya disediakan untuk keabadian dan hanya digunakan sebagai barang dekoratif. Hanya makhluk hebat yang cocok untuk kocokan ini. Tentu saja, Master sebenarnya tidak terlalu memikirkannya. Adapun dunia, mereka secara alami akan melihatnya sebagai senjata tak tertandingi. Likie segera merumuskan profil tuannya setelah melihat pegangannya. Hanya dua atau tiga makhluk yang layak untuk kocokan ini. Bukan dia juga bukan surga yang jahat. Siapa lagi? Likie tidak peduli dengan kekuatan atau materialnya, hanya apa yang telah terjadi. Keabadian tidak lebih dari sekejap mata. Dia berkata mungkin hanya menunggu lama sampai saat yang tepat. Tuan pengocok, surga yang jahat, dan Likie adalah satu-satunya yang memahami pentingnya rahasia tersembunyi ini. Dia kemudian mengambil nafas dalam-dalam dan perlahan mengulurkan tangan untuk meraih pegangannya. Ledakan, nyala api yang mengerikan menyapu segudang alam, lebih dari cukup untuk mereduksi supremasi yang tak terkalahkan menjadi abu. Grandao terbaik, hukum pahala yang tiada taraf, harta yang tak tersentuh tidak akan bisa menghentikannya. Semuanya rapuh seperti ranting kering. Jika nyala api ini mengenai Eid Desolaces, semua keberadaan dan daratan akan lenyap. Meskipun Likie berada dalam dimensi yang dalam, banyak dimensi di dekatnya langsung meleleh. Jika beberapa dewa atau kaisar tidak beruntung melakukan perjalanan melalui dimensi ini, mereka juga akan jatuh. Likie menghilang dalam hitungan detik ini, digantikan oleh keinginan yang tak tergoyahkan yang bertahan selamanya. Satu pikirannya bisa berubah menjadi tiga ribu dunia dan semua hal di dalamnya. Pikiran yang satu ini mewakili segalanya. Kekuatannya berasal dari hati dao yang gigih. Nyala api pasti bisa merobohkan semua pertahanan. Namun, hanya hati dao yang gigih yang bisa bertahan di bawah keadaan yang keras. Nyala api yang merusak akhirnya meredah dan Likie kembali sekali lagi dengan kocokan di genggamannya. Tangannya biasa saja, itu tidak kekal dan tidak memiliki aliran waktu, tidak memiliki hukum khusus. Itu juga bukan tangan surga yang tinggi. Meskipun demikian, itu milik Likie. Ini memungkinkannya untuk menangkap apapun. Itu tidak terlihat keluar dari tempat memegang kocokan yang menakjubkan. Faktanya, keduanya tampak sangat serasi. Pengocok bisa saja disalahartikan sebagai benda diciptakan semata-mata untuknya. Likie adalah makhluk lain yang mampu menggunakan kocokan ini. Pembudidaya biasa akan menjadi debu saat mereka melakukan kontak dengan pegangan. Keheningan jatuh saat pegangan dan Likie tampaknya sudah tidak ada lagi. Kedamaian dan kehampaan yang baru ditemukan bisa menenangkan semua keresahan hati. Di sini, tidak ada keindahan atau keburukan, tidak ada terang dan gelap, tidak ada hukum dao atau titik keberadaan. Sepertinya ini adalah sumber asli dari semuanya. Likie duduk di sana, tidak terkejut. Pada titik ini, seseorang duduk tepat di depannya. Hanya ada sosok samar dan jenis kelamin tidak dapat dinilai. Mereka hanya beberapa inci jauhnya namun jaraknya tampak seperti miliaran dan miliaran tahun. Ini sepertinya versi masa lalu dari sosok ini yang menatap Likie saat ini. Atau, mungkin Likie masa depan yang melihat sosok itu sendiri saat ini. Secara keseluruhan, tidak mungkin untuk mengetahui periode temporal dari keduanya. Mereka saling memandang, menyadari kekuatan dan kartu as mereka sendiri saat ini. Keduanya tidak ingin menyerang dengan sembarangan karena-karena keadaan saat ini, mereka tidak memiliki pengetahuan tentang keadaan dan bentuk lawan mereka. Mungkin ini adalah kondisi terlemah lawan, tapi mungkin itu yang terkuat juga. Mungkin ini adalah pertemuan masa depan mereka di area unik ini. Tentu saja, ini bukanlah pertemuan yang kebetulan. Keduanya tahu bahwa hari ini akan tiba. Itu hanya masalah waktu. Mereka tahu cerita dan dongeng satu sama lain, tetapi untuk pemikiran mereka yang sebenarnya, ini tetap menjadi misteri. Mungkin mereka sendiri tidak mengetahui rencana dan pemikiran mereka di masa depan. Tatapan mata terjadi dalam dimensi tanpa ruang dan waktu. Dengan demikian, prosesnya bisa berlangsung sesingkat sekejap atau cukup lama hingga layu langit dan bumi. Keduanya tidak tahu tentang keadaan mereka saat ini. Ini bisa jadi masa lalu atau masa depan. Mereka tetap tenang, tidak terkejut atau gelisah sedikitpun. Ini adalah pertemuan pertama mereka, atau mungkin tidak bisa dihitung sebagai satu pertemuan karena ini bukan bentuk mereka yang sebenarnya. Pikiran mereka telah terwujud, menghasilkan fenomena aneh ini. Keheningan membuat suasana menjadi seram. Dunia tidak menyangka bahwa hanya satu pertemuan dapat mengubah arah sejarah. Aku telah tiba, sosok lainnya akhirnya memecah keheningan setelah waktu yang tidak diketahui. Suara orang ini membosankan seperti air, tidak memiliki ekspresi emosional. Meskipun demikian, itu memiliki perasaan alami seolah-olah semuanya sangat pas, sepenuhnya selaras dengan afinitas ritmis lainnya. Ketiga kata tersebut dapat diartikan dengan cara yang berbeda. Apakah sosok itu menerima undangan untuk bertemu Likie atau apakah sosok itu datang khusus untuk melihat Likie dari masa lalu, masa kini, atau masa depan dari mana. Atau mungkin sosok ini tidak sampai di tempat ini melainkan, 8 desolaces atau 9 dunia atau zaman yang lebih tua. Bentuk ini juga bisa berupa niat, ilusi, atau proyeksi. Meskipun demikian, sosok itu akhirnya muncul, tidak lagi bersembunyi di legenda atau kata-kata Tuhan. Aku menunggu. Suara Likie juga tidak menunjukkan tanda-tanda gejolak emosi. Keduanya mungkin serupa, hanya saja dengan jalur yang berbeda. Suatu hari, jalan akan bertabrakan dan pertempuran tak terhindarkan. Mungkin dengan menunggu, yang dia maksud adalah dia sedang menunggu pertempuran. Hanya mereka sendiri yang mengerti maksud mereka. Kata-kata tidak perlu mereka terus menatap satu sama lain sambil berspekulasi. Rasanya seolah-olah mereka hanyalah dua patung yang ditempatkan di depan satu sama lain. Tidak ada emosi dan sentimen. Keduanya akhirnya bubar, tidak meninggalkan satu petunjuk pun. Lamanya rapat tidak dapat dihitung karena waktu tidak ada. Likie muncul lagi dalam pose meditatif kotak harta karun ada di depannya dengan pengocok diletakkan di atasnya. Semuanya terasa seperti mimpi atau ilusi. Tentu saja, ini berarti keduanya akan berbagi pengalaman ini. Likie diam-diam menatap kocokan itu. Pikirannya tetap tidak diketahui. Dia akhirnya menutup kotak itu dan melepaskan segelnya sebelum berjalan keluar ruangan. Apakah kamu baik-baik saja, Tuan Muda Yang Ling sudah menunggu di luar. Dia menghela nafas lega setelah melihatnya. Dia mengunci diri di kamar sejak mereka sampai di sini. Beberapa hari telah berlalu, jadi Yang Ling mengira sesuatu telah terjadi pada Likie. Dia pikir dia terlihat sedikit aneh setelah mendapatkan kotak itu, jelas berbeda dari sikap normalnya. Dia berspekulasi bahwa itu pasti ada hubungannya dengan barang di dalam kotak. Itu sebabnya dia berjaga di luar, untuk berjaga-jaga. Tidak apa-apa, Likie menggeliat dan tersenyum. Itu terdengar baik, Yang Ling dengan lembut menepuk dadanya, mengira Tuan Muda telah kembali ke dirinya yang normal. Tuan Muda, kami masih belum melihat semua lingkungan wis. Apakah kamu mau pergi? Dia berpikir bahwa dia pasti merasa pengap setelah berada di dalam ruangan begitu lama kamu keluar pada waktu yang tepat. Kudengar mata air emas kembali lagi. Aku melihat, Likie terkekeh. Kamu tahu tentang mata air emas itu legenda lama lainnya di tempat ini. Kata Yang Ling. Sedikit, akan lebih sulit untuk menemukan sesuatu yang tidak diketahui Likie. Banyak yang sudah menguji keberuntungan mereka. Kami harus pergi juga. Mata air emas ini lebih misterius dari gunung suci. Atau begitulah kata mereka. Dia menjadi bersemangat. Ayo pergi. Likie secara alami ingin melihat mata air emas ini. Itulah tujuannya datang ke sini sejak awal. Hore. Dia memberi isyarat dengan penuh semangat sebelum berbicara keberuntungan kamu selalu baik. Tuan Muda, mungkin kamu akan mendapatkan kekayaan yang tak tertandingi di sana. Likie tersenyum. Apakah dia perlu mencari keberuntungan di mata air emas? Tentu saja. Tidak perlu membocorkannya informasinya kepada Yang Ling. Orang-orang sudah memadati lokasi mata air emas sebelum keduanya tiba di sana. Ini adalah legenda Wiswot, bahkan lebih misterius daripada pelukan tikus. Kata salah satu penonton. Tikus dapat muncul di setiap generasi kecuali mata air emas, hanya beberapa kali sepanjang sejarah. Kata lainnya dengan penuh semangat. Kami sudah sangat beruntung bisa mengalami ini. Seorang ahli yang lebih tua menjadi emosional. Faktanya, menurut catatan Wiswot, sejauh ini musim semi baru muncul tiga kali. Jadi tempat apa ini seorang pemuda tidak tahu. Ini terjadi pada banyak rekannya. Ini kemungkinan besar adalah legenda terhebat di Wiswot. Biasanya tersembunyi di sini tetapi tidak ada yang dapat menemukannya. Itu harus muncul dengan sendirinya. Seorang pria tua menjelaskan. Mungkin tidak berguna karena kita hanya bisa melihat, bagaimanapun juga tidak bisa masuk. Kultifator tua lainnya menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu yakin, rumor mengatakan bahwa pendiri Wiswot telah masuk. Ingat, memenangkan hati tikus pelukan adalah kekayaan seumur hidup tetapi bisa memasuki mata air emas semua keturunan masa depan kamu akan tetap kaya. Orang tua itu menjawab. Kaya selama beberapa generasi betulkah yang muda skeptis. Lihat Wiswot sekarang itu sudah ada sejak lama. Orang tua itu menambahkan. Orang-orang setuju dengan pernyataan ini setelah renungan singkat. Musim semi itu sulit dipahami. Beberapa orang mengatakan bahwa itu tidak benar-benar ada. Yang lain percaya bahwa itu selalu ada di Wiswot. Hanya saja orang tidak dapat menemukannya. Bukti yang paling mungkin ditemukan di Wiswot. Menurut Dongeng, orang ini berhasil mengambil kunci dari mata air. Dengan itu, orang tersebut bisa memasuki mata air tersebut. Belakangan, Wiswot didirikan. Kali ini, mata air emas muncul di lapangan umum. Orang-orang penuh dengan sarden. Mereka punya tujuan berbeda untuk datang ke sini, entah untuk menguji keberuntungan mereka atau hanya untuk menonton kesenangan. Hanya sedikit ruangan yang tersisa di pintu masuk untuk lebih banyak orang yang bisa masuk. Tentunya para pekerja dari Wiswot hadir secara masal demi menjaga ketertiban. Beberapa saat yang lalu, alun-alun itu benar-benar kosong. Sekarang, mata air bisa terlihat. Semburan air tidak terlalu tinggi. Meskipun demikian, orang langsung tertarik karena warna musim semi, emas, kornelian, tenang. Orang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari tontonan yang penuh warna. Seolah-olah banyak harta karun tersembunyi di bawahnya, terlalu banyak mutiara dan permata untuk dihitung. Itu sebabnya air diwarnai dengan berbagai macam warna. Butir-butir air itu menyerupai mutiara yang menggelinding. Jauh di dalam adalah ruangan tua dari zaman kuno. Pintu kayu menutup rapat, sepertinya dari dalam. Meskipun demikian, itu tampak cukup lemah untuk dipatahkan dengan sedikit kekuatan. Siapa yang tahu apa yang ada di balik pintu sayangnya, itu pasti sesuatu yang luar biasa untuk dipasangkan bersama mata air mas. Jadi pegas itu memang ada. Seorang kultifator menyaksikan dengan kagum. Hanya satu sentuhan bisa memberi kita semua kekayaan di dunia. Para ahli mengeluarkan air liur, ingin mencobanya. Sayangnya, para pekerja di lingkungan WIS menghentikan mereka. Apa artinya ini apakah WISWAT ingin memonopoli musim semi itu bukan milik mereka? Seseorang menjadi sangat marah. Ini mungkin wilayahmu tapi bukan berarti mata air itu milikmu. Mengapa kamu menghentikan orang untuk mencoba? Yang lain berteriak. Kerumunan berteriak, tidak senang dengan perlakuan ini. Amitabha, Buddha yang penyanyang. Nyanyian yang bermartabat tiba-tiba bergema. Semua orang dengan jelas mendengarnya di telinga mereka. Ini berlangsung lama dan memberi kesan seribu Buddha hadir di tengah keramaian. Seorang biksu muncul dan mengejutkan kerumunan. Pertama, nyanyian suci saja membuat orang tahu bahwa seorang biksu agung akan datang. Sayangnya, orang ini tidak ada hubungannya dengan kata hebat. Dia kelebihan berat badan dan dengan setiap langkahnya, lemaknya akan bergetar. Dia juga tidak mengenakan kasaya biasa, melainkan jubah dengan semua warna merah, kuning, ungu, hijau. Meskipun dia tidak terlihat seperti biksu, senyum cerahnya segera membuat semua orang menyukainya. Nyatanya, dia bisa menamparkan seseorang di satu sisi kemudian lagi di sisi lain. Kemarahan mereka akan tetap reda setelah melihat senyumnya. Itu biksu unteteret, kepala manajer dari lingkungan WIS. Mereka yang mengenalnya berteriak. Faktanya, banyak tembakan besar dari generasi sebelumnya maju untuk menyambutnya. Biksu itu tersenyum dan menyapa semua orang. Suasana langsung menjadi riang. Kerumunan yang tidak bahagia itu terinfeksi dengan suasana hati yang gembira. Dia seorang legenda. Kata satu tembakan besar. Apakah dia terkenal seorang pemuda bertanya dengan rasa ingin tahu. Tembakan besar itu mengangguk sangat. Kemungkinan besar tak tertandingi di generasinya. Betulkah bagaimana dia dibandingkan dengan empat Grandmaster pemuda itu skeptis. Dia adalah kakak senior dari Wisdom Secret Mong, murid favorit dari Samantha Badra Elder. Tembakan besar memberinya mata samping. Apa, junior di dekatnya tidak bisa mempercayainya. Seseorang tergagap dia, dia adalah kakak senior dari Biksu Kebijaksanaan. Iya, tembakan besar itu mengangguk keheran semua orang. Biksu Kebijaksanaan adalah salah satu dari empat Grandmaster. Kultifasinya adalah satu hal tetapi yang terpenting, pencapaian buddhanya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan buddha tertinggi memujinya atas prestasinya. Banyak yang mengira bahwa siswa tersebut telah melampaui gurunya, sebuah indikasi kebijaksanaannya. Di sisi lain, kakak seniornya terlihat sangat berbeda. Kupikir murid favorit penatua Samantha Badra adalah Biksu Kebijaksanaan seorang pemuda bertanya secara langsung. Tidak, itu sebenarnya adalah untete retmong. Tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam hal argumen dao, bahkan Biksu Kebijaksanaan. Tembakan besar menggelengkan kepalanya. Apa para pemuda tidak bisa mempercayainya? Biksu gendut ini benar-benar mengalahkan Biksu Kebijaksanaan tentang buddhisme. Bakat beku kebijaksanaan juga yang terbaik. Belum lagi orang biasa seperti kita, keempat Grandmaster tidak bisa menandingi untete retmong. Kultifatua lain nyator tersenyum dan mengungkapkan. Jadi Biksu gendut ini ternyata lebih unggul dari empat Grandmaster dalam hal buddhisme dan bakat kultifasi yang mudah tercengang. Bagaimana dia berubah seperti ini seorang remaja bertanya. Dia selalu seperti ini. Kultifator tua tersenyum orang jenius ini pergi makan, menang, kupu-kupu malam, dan berjudi. Kalimat ini semakin mengguncang para pemuda. Seorang biksu dari kuil naga langit dengan potensi tak terbatas memilih menjadi tuan muda. Coba pikirkan, jenius top biasanya melampaui dan tanpa cacat. Sekarang, beku ini tampak lebih vulgar daripada manusia biasa. Cacat yang tidak dimiliki kebanyakan manusia dia memiliki semuanya. Para biksu tua di kuil naga langit pasti jengkel dengan kejeniusan ini. Rumor mengatakan bahwa gelar buddha diberikan kepadanya oleh tuannya. Yang terakhir berharap bahwa dia pada akhirnya akan melampaui buddha tertinggi, yang juga dikenal sebagai biksu tanpa penguasa. Yang lain membantah spekulasi ini. Mereka mengira bahwa dia sendiri yang memilih gelarnya karena dia ingin mengikuti jejak rulelesmong. Tidak ada yang tahu jawaban sebenarnya. Namun, kemudian, dia memutuskan untuk meninggalkan kuil naga langit dan menjadi pelayan di lingkungan WIS. Sekarang, perannya adalah kepala manajer dari lingkungan WIS yang bertanggung jawab atas sumber daya dan keuangannya. Ini adalah perkembangan menarik lainnya. Selain itu, kuil naga langit juga tidak menganggapnya sebagai pengkhianat. Mereka tidak melarang dia dari doktrin mereka, tampaknya memberinya izin untuk melakukan apa yang dia suka. Semua ini memuncak dalam legenda aneh, biksu tak tertambat. Pada titik ini, kerumunan yang mengelilingi alun-alun ingin masuk. Bahu dan kepala bertabrakan di mana-mana. Beku, tidak mengizinkan kami masuk bukanlah pilihan yang tepat. Suasana gembira telah menghilang sehingga salah satu anggota kerumunan berteriak. Tidak ada orang lain yang berani berbicara seperti ini kepada seorang guru yang hebat. Misalnya, empat Grandmaster. Namun, tidak demikian halnya dengan Untete Redmong. Kultifasinya mungkin tak terduga tetapi orang tidak melihatnya sebagai master top. Dia dikenal sebagai pedagang yang tidak melakukan tindakan, membiarkan kelonggaran dengan tidak hormat. Dia akan memberikan pipi yang lain setelah ditampar. Hehehe, Amitabha, tidak ada yang menghentikanmu untuk masuk. Semua orang akan mendapat giliran, jangan terburu-buru. Biksu yang tidak terikat menyatukan kedua telapak tangannya. Kalimat buddhisnya terdengar suci dan megah. Sayangnya, orang tidak bisa menganggapnya serius setelah melihat penampilannya. Kapan kamu mengizinkan kami masuk seorang ahli berteriak? Oke? Oke, kami membukanya sekarang. Biksu itu tersenyum dan mengangkat tangannya. Para anggota lingkungan wis menyiapkan empat pintu masuk terpisah. Namun, ada biaya untuk menyentuh mata air, 30 koin yin yang. Sedangkan untuk pintu kayu, 50 koin yin yang. Biksu itu menambahkan. Ada biaya apa? Beberapa berteriak. Tentu saja, Biksu itu mengangguk sambil tersenyum. Mengapa ada biaya jika mata air emas bukan milik kamu? Kata satu orang. Amitabha, dermawan, kamu salah. Mata air emas bukan milik kita tetapi menjaga ketertiban tidaklah mudah. Membutuhkan sumber daya dan tenaga kerja. Lihat, kami bekerja keras di bawah terik matahari hanya agar semua orang bisa mendapatkan pengalaman yang baik. Coba pikirkan, tanpa kita, tempat akan kacau balau. Orang-orang mungkin sudah bertengkar dan banyak yang akan kehilangan nyawa. Sekarang, hanya 30 koin yin yang akan membuat semua orang aman, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Apakah hidup kamu tidak sebanding dengan 30 koin yin yang biarawan itu menjelaskan? Penonton bertukar pandang setelah mendengar jawabannya. Beberapa benar-benar setuju karena biksu itu benar. Tempat ini akan berantakan tanpa wiswot yang mengambil kendali. Plus, hidup mereka secara alami lebih berharga daripada bayarannya. Harganya terlalu tinggi, menurutku menggunakan koin penakluk lebih bisa diterima. Seorang gelandangan berkata dengan marah. Untuk anggota sekte yang kuat, 30 koin yin yang tidaklah banyak. Sayangnya, para pembudidaya yang lebih miskin mengalami kesulitan menerima pungutan ini. Beberapa mungkin tidak mampu membayar. Itu sama sekali tidak tinggi. Biksu itu berkata 30 koin yin yang tidak dapat membeli harta karun dan gulungan manual. Tetapi sekarang, ini dapat membelikan kamu kesempatan untuk terbang ke langit, menjadi kaya di luar imajinasi. Tidak ada kesepakatan yang lebih baik dari ini di dunia. Selama kamu yang menentukan, kamu akan menjadi penguasa generasi ini. Biksu itu pandai berbicara. Bahkan para pembudidaya yang malang menjadi tergoda. Betulkah beberapa tetap skeptis? Benar, Biksu itu menyatukan kedua telapak tangannya dan menyanyikan Oh Buddha yang pengasih, umat Buddha jangan berbohong. Pendiri kami miskin sepanjang hidupnya, seorang pria yang kalah yang tidak mampu membeli nasi di atas meja. Namun, selama usia tuanya, dia menemukan mata air emas dan mengambil kuncinya. Kunci ini membuka pintu kayu jadi dia masuk ke dalam, menemukan keberuntungan yang luar biasa. Dia kemudian memulai Wiswot, mendapatkan umur panjang dan kekuatan. Dia makan apapun yang dia inginkan dan hidup begitu lama. Orang-orang senang mendengar kisah pendirinya. Apakah ini benar seseorang bertanya setelah Biksu itu menyelesaikan ceritanya? Siapa tahu tapi aku pikir musim semi emas benar-benar berperan dalam berdirinya Wiswot. Seorang pembudidaya tua berkata dengan lembut. Sementara beberapa ragu-ragu, tembakan besar telah datang dan membayar biayanya. Biksu, kami akan mencobanya. Satu tembakan besar membawa serta sekelompok junior. Dia melemparkan kantong koin ke Biksu itu, terlihat sangat mencolok. Semua mata tertuju pada kelompok ini sekarang. Orang besar dan juniornya mulai mencari-cari di musim semi. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan apapun. Apa yang terjadi penonton di luar sangat penasaran. Itu jauh di luar keyakinan. Tembakan besar menggunakan teknik khusus yang dapat menangkap bintang di atas. Sayangnya, dia mengulurkan tangan ke mata air dan tidak menemukan apa-apa. Biksu, bisakah kita menggunakan kekerasan salah satu junior bertanya sambil berdiri di depan di rumah kayu. Dia mengira pintu ini bisa dibuka paksa dengan satu tendangan. Tentu-tentu, kamu hanya memiliki satu kesempatan jadi manfaatkan itu, lakukan yang terbaik. Biksu itu tersenyum. Istirahat, junior itu menerjang ke depan seperti banteng dewa. Sprintnya mengeluarkan ledakan keras. Bam, akhirnya, dia membanting pintu kayu tapi tidak bisa mendobraknya. Faktanya, itu sama sekali tidak tersentuh. Tidak ada sedikitpun kerusakan yang dapat ditemukan. Bagaimana, junior tidak bisa mempercayainya. Lihat aku, temannya mengeluarkan kapak dan mulai mengayun. Ledakan, hal yang sama terjadi. Tidak ada tanda yang ditemukan di pintu yang tampaknya lemah ini. Beberapa junior lagi mencobanya, tetapi tidak ada yang tahu cara membuka paksa pintu. Buka, bahkan orang besar ingin mencobanya. Dia memanggil masa energi dalam bentuk naga sejati. Aura draconiknya mendorong ke depan, mampu menggulingkan lautan dan pegunungan. Penonton menarik nafas dalam-dalam setelah merasakan ini. Ledakan, para pendatang baru mengira bahwa dia memiliki peluang bagus untuk mendobrak pintu. Sayangnya, ledakan dahsyat ini tidak mempengaruhi pintu yang tidak bisa digerakkan. Kerumunan saling bertukar pandang, berpikir bahwa orang lain tidak memiliki kesempatan. Elder C, teknik Dragon Force mu berada pada penguasaan yang sempurna. Biksu yang tidak terikat dipuji. Benar-benar memalukan. Orang besar itu menggelengkan kepalanya pintu kayu ini telah diberdayakan oleh yang tertinggi yang tiada taraf. Menggunakan kekerasan tidak mungkin. Satu-satunya cara adalah menemukan kunci dari mata air emas. Kamu sepenuhnya benar. Biksu itu tersenyum ada dua metode. Satu menemukan kuncinya, dua, menjadi yang menentukan. Mungkin ada beberapa metode lain yang juga tidak kami ketahui. Giliran kita. Seorang master klan berpengaruh dari metropolis dan anggotanya membayar biaya tersebut dan mencobanya. Orang-orang ini tidak masalah membayar biaya untuk menguji keberuntungan mereka. Bagaimana jika mereka benar-benar bisa melakukannya mereka akan menjadi sangat kaya setelah menghabiskan begitu sedikit. Kami akan mencoba masing-masing sepuluh kali. Kepala klan cukup murah hati dan membelikan juniornya masing-masing sepuluh kesempatan. Amitabha, aku berharap yang terbaik untukmu. Biksu itu tersenyum cerah setelah mengambil uang mereka. Klan menghabiskan banyak usaha baik pada mata air maupun pintunya. Mereka menggunakan berbagai metode dan teknik. Akhirnya mereka tidak menemukan apapun. Jauh di luar imajinasi. Kepala klan menyimpulkan. Penonton akhirnya mendapat giliran untuk memeriksa mata air dan pintu kayu. Ini semua menghasilkan kegagalan? Apakah itu pembudidaya biasa atau bangsawan terkenal dan tetua tinggi? Teknik dan metode mereka tidak ada gunanya. Mereka yang telah mencoba tahu bahwa mata air emas lebih dari yang terlihat. Itu tampak kecil tetapi sebenarnya tidak berdasar. Kemampuan terkuat mereka yang mampu mengulurkan tangan cukup jauh untuk mencapai bintang tidak bisa menyentuh dasar. Tampaknya pegas itu terhubung ke inti terdalam. Sedangkan untuk pintu kayu, orang-orang menganggapnya bukan apa-apa pada awalnya. Orang-orang telah mencoba menggunakan api yang sebenarnya atau tebasan langsung dengan senjata mereka. Beberapa mencoba lompatan spasial, tak satupun dari metode ini berhasil. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Aneh sekali, seorang pria menggelengkan kepalanya dan berkata tidak ada yang bisa mendapatkan apapun dari ini. Bahkan jika mata air memiliki harta paling berharga dan rumah kayu memiliki artefak terbesar, itu semua tidak ada artinya. Mereka hanya bisa melihat dan mendesah. Itu sebabnya para pekerja bahkan tidak berusaha. Mereka hanya ingin meraup uang dari V. Ini tidak mungkin, mereka menipu kita. Satu orang bergumam. Mungkin semuanya hanya lelucon, mereka hanya ingin menghasilkan uang. Seseorang menghabiskan cukup uang untuk mencoba puluhan kali dan menjadi marah. Tidak seperti itu. Seorang ahli tidak setuju ini adalah teknik pamungkas yang tersedia bagi para atasan. Wiswoot mungkin tidak bisa membuat sesuatu seperti ini. Selain itu, seseorang yang mampu melakukannya tidak peduli dengan keuntungan kecil. Yang lain mengira dia benar setelah melihat fenomena itu sendiri. Seorang yang tertinggi secara alami tidak akan peduli dengan beberapa koin. Huff, Wiswoot jelas tahu bahwa tidak ada yang bisa membuka pintu, itulah mengapa mereka memulai ini. Orang-orang masih kesal. Bagaimanapun, ini bisa dimengerti setelah kegagalan berulang kali dan tidak mendapatkan apa-apa darinya. Amitabha, beku yang tidak terikat memiliki pendengaran yang baik dan memperhatikan keluhan yang diam-diam. Dia berkata, Tuan-tuan, kami tidak bisa disalahkan untuk ini. Aturannya sudah diatur, terserah peserta mau mencoba atau tidak. Ditambah, ini hanya biaya tenaga kerja, beberapa ratus anggota ada di sini untuk melayani. Hanya sedikit di antara kerumunan yang menyuarakan keluhan mereka. Bagaimanapun, sebagian besar cukup kaya untuk tidak peduli dengan jumlahnya. Biksu, jadi orang macam apa yang bisa mendapatkan sesuatu dari ini orang besar tidak bisa membantu tetapi bertanya. Tidak ada yang menunjukkan kesopanan dan rasa hormat yang sama kepada beku itu seperti yang mereka lakukan kepada guru lainnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pengusaha dan tidak keberatan dengan formalitas yang tidak perlu. Namun, dia jelas merupakan sosok yang berwibawa. Dia memiliki lebih banyak pengetahuan dan wawasan daripada siapapun di sini. Bahkan orang-orang hebat pun harus meminta nasihat darinya. Buddha yang penyanyang, sulit untuk mengatakannya. Biksu itu menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata untuk menemukan sesuatu dari mata air emas atau rumah kayu. Mungkin seseorang perlu menjadi seorang daolor. Dao Tuan lalu apa gunanya mengatakan ini tak satupun dari kita bisa mengambil apa-apa. Kerumunan berteriak. Tidak tidak, ingat apa yang aku katakan sebelumnya, ada jenis lain. Biksu itu menggelengkan kepalanya. Apa seseorang menjadi tidak sabar? Yang menentukan, kata Biksu itu. Apa yang dimaksud dengan satu yang lain bertanya. Siapa tahu ya, pendiri kami adalah salah satunya. Biksu itu tertawa. Kerumunan memikirkannya dan setuju. Setidaknya, beberapa orang sudah mendapatkan banyak uang dari sini sebelumnya. Pada akhirnya, sebagian besar tidak ingin lagi mencoba. Mereka masih berkeliaran untuk melihat apakah orang lain bisa mendapatkan keberuntungan. Pada saat Likie dan Yang Ling tiba di sana, mayoritas telah mencobanya. Mereka menerobos kerumunan dan Yang Ling menjadi bersemangat. Dia dengan keras berkata lihat ke sana, Tuan Muda, siapapun yang bisa mendapatkan kunci dari mata air emas akan mendapatkan kekayaan generasi. Likie menatap tempat itu dengan senyum di wajahnya. Dia berpikir bahwa meskipun dunia telah berubah, hal-hal tertentu masih tetap sama. Kamu harus mampir fantasi ini, Likie menggelengkan kepalanya. Yah, pendiri Wiswot melakukannya, mungkin giliranku untuk menjadi yang terpilih. Antusiasme Yang Ling tidak berkurang. Tentu saja, dia hanya berfantasi dan tahu bahwa dia tidak punya kesempatan. Di sisi lain, Tuan Muda mungkin bisa melakukannya. Pendirinya, dia sudah tua, kan Likie tersenyum. Ya, aku mendengar bahwa orang tua itu miskin sepanjang hidupnya, untuk dapat mengubah segalanya pada saat-saat terakhir, sungguh membuat iri. Yang Ling terkekeh. Orang tua yang malang, ya. Likie tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Beberapa hal tetap ada, meskipun dengan perubahan bentuk dan metode. Kita bertemu lagi, kakak. Seseorang datang untuk menyambut mereka, Putra Mahkota Fajra. Dia berbeda dari yang lain karena meskipun dia adalah seorang Putra Mahkota, dia tidak pernah berakting dan biasanya mengenakan pakaian sederhana. Likie tersenyum sebagai salam. Di sisi lain, Yang Ling membungkuk ke arahnya Yang Mulia. Kami di luar, tidak perlu formalitas. Putra Mahkota membebaskannya. Likie tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus menatap mata air dan rumah kayu itu. Putra Mahkota berdiri di sampingnya dan melakukan hal yang sama. Yang Mulia, apakah kamu akan melihatnya Yang Ling menjadi penasaran? Dia tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya ampuni aku, kultivasi aku biasa-biasa saja dan aku bukan favorit surga. Aku hanya akan membodohi diriku sendiri. Yang Ling tidak menjawab karena dia telah mendengar beberapa rumor. Putra Mahkota tidak memiliki banyak pendukung. Dalam arti tertentu, gelarnya kosong karena dia mungkin akan diganti di masa depan. Karena itu, dia tetap rendah hati, lebih dari tidak ada orang lain. Seorang putri, seseorang berteriak, kerumunan menjadi gadu dan anak-anak muda berlarian. Seorang gadis telah tiba dengan banyak pengikut yang kuat. Dia mengenakan jubah Phoenix fitur-fiturnya sangat indah dan cantik sambil tetap mempertahankan aura agung. Cowok pasti tergila-gila pada pandangan pertama. Putri kedua Fajra, yang lain mengenalinya. Putri yang paling berbakat dan tercinta. Orang-orang membungkus sementara yang muda mencoba mengjilat. Bagaimanapun, semua orang ingin menjadi menantu raja. Itu adalah putri kedua. Bagaimana menurut kamu dia favorit raja? Yang Ling menyikut Likie sambil memasang ekspresi geli. Dia tahu bahwa karena Likie memiliki pedang khusus itu, dia bisa memilih putri manapun dari Fajra. Likie terkekeh dan tidak repot-repot melihat putri kedua. Ia mendapat sambutan hangat dari kerumunan, terutama dari para kultifator laki-laki. Dia memiliki seorang pendamping, salah satu dari lima pahlawan dualitas, tombak perak kuda, Zhang Yunzi. Dia menghiasi baju besi perak penuh dan memiliki kehadiran yang mengesankan, tampak seperti burung bangau di antara kawanan ayam. Mata orang-orang bersinar dengan kekaguman, mengira ini adalah pasangan yang dibuat di surga. Pria itu gagah dan mengesankan wanita itu cantik dan anggun, benar-benar seekor naga dan burung finiks. Keduanya tampak sangat dekat dan tahu pikiran satu sama lain. Hubungan mereka tampak istimewa, tampak seperti pasangan muda yang cantik. Yang mulia, apakah kamu ingin masuk Zhang Yunzi adalah seorang yang anggun, citra yang sempurna di hati banyak gadis. Aku akan pergi bersamamu. Dia melirik mata air dan rumah kayu itu dan mengungkapkan senyuman lembut. Ada keintiman yang jelas antara keduanya sehingga kerumunan mulai bergosip. Apakah mereka berdua bersama seseorang berspekulasi? Aku rasa begitu. Aku mendengar bahwa putri kedua sangat dekat dengannya selama waktunya di dualiti, lebih dari dengan siswa lainnya. Seorang siswa dualiti menjawab temannya. Ini secara alami mengundang kecemburuan tetapi mereka juga berpikir bahwa ini wajar dan dapat dimengerti. Zhang adalah klan bergensi yang telah bekerja dengan dinasti sebelum Fajra. Sekarang, mereka masih menjadi pemimpin di pengadilan. Seorang ahli dengan pengetahuan mendalam tentang Fajra berkata 8 dari 10 pejabat sipil kemungkinan besar berada di bawah Panji Zhang. Jika Zhang Yunzi menikahi putri kedua, itu akan memperkuat status mereka. Ini sama untuk klan kerajaan. Banyak yang mengangguk, setuju dengan analisis ini. Putri kedua sangat dicintai oleh klan kerajaan karena dia adalah putri yang paling berbakat. Zhang Yunzi adalah pasangan yang cocok untuknya. Huff, siapa yang tahu jika mereka benar-benar akan menikah beberapa penggemar mengungkapkan kepahitan mereka. Saudaraku, izinkan aku memperkenalkanmu pada adik perempuanku. Sementara itu, putra mahkota tersenyum pada Likie dan memiliki niat baik karena Likie memiliki pedang emas Fajra. Kaka, kemarilah. Dia kemudian melambai pada putri kedua. Dia berada di tengah percakapan dengan Zhang Yunzi sebelum memperhatikan putra mahkota. Dia dengan enggan datang. Putra mahkota Fajra. Hanya sedikit yang mengenalinya sebagai perbandingan. Pangeran ketiga jauh lebih populer. Saudaraku, ada apa dia datang dan membungkuk? Ini adalah bro Terli dari Pegunungan Miriat Bis. Berkenalan dengannya karena dia mungkin membutuhkan bantuanmu di pengadilan nanti. Putra mahkota tersenyum. Aku mengerti, saudaraku. Aku punya masalah lain yang harus aku tangani. Aku akan pergi. Dia melirik Likie, dengan jelas mengetahui siapa dia sebelumnya. Dia kemudian membungkuk kepada pangeran. Putra mahkota mengerutkan kening setelah melihat ini saudari. Sikap ini tidak pantas untuk seorang anggota kerajaan. Dia tidak ingin memarahi adiknya tetapi sikap ini tidak cocok. Saudaraku, aku tidak akan mengganggu teman yang kamu pilih. Tapi aku tidak ingin berkenalan dengan beberapa acak. Sang putri memiliki ekspresi tidak suka. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Ekspresinya masam tapi ini bukan saat yang tepat untuk marah. Jadi dia menghentikan masalah itu. Tuan muda kami tidak sembarangan. Yang Ling merasa kesal dan memelototi putri yang akan pergi. Di sisi lain, Likie sepertinya tidak tersenyum. Saudaraku, adikku tanpa hambatan, mohon maafkan dia. Dia tidak pernah memberi aku wajah apapun. Putra mahkota mencoba menengahi. Huff. Jangan pilih seseorangnya dengan kepribadian itu. Yang Ling bergumam. Tidak. Aku pasti akan memilihnya. Likie menyeringai. Nyayang Ling menjadi terkejut. Saudara maksud kamu? Kamu menyukai saudara perempuan aku. Putra mahkota merasakan hal yang sama dan tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak diizinkan beritahu dia. Likie terkekeh. Adikku sombong dan sombong. Dia tidak akan senang dengan ini. Pangeran memandang sang putri dan menggelengkan kepalanya. Tidak bahagia apakah terserah dialikie dengan acuh tak acuh berkata menurutmu apa pedang ini dinasti kamu memberikannya kepada aku hanya untuk memotong kayu. Putra mahkota merenung. Ayahnya, raja saat ini, tidak memenuhi syarat untuk memiliki pedang ini. Satu-satunya adalah leluhur terkuat mereka, penguasa sejati Fajra. Pada kenyataannya, banyak yang tahu bahwa raja saat ini sedang mencari keabadian sambil meninggalkan tugasnya. Beberapa mengkritik kemampuannya. Meskipun demikian, Fajra tetap kuat karena memiliki keberadaan yang kuat di belakangnya. Nenek moyang ini pasti punya alasan untuk memberikan pedang emas kepada Likie. Terserah aku untuk memutuskan, ya Likie menyimpulkan. Kamu benar, saudaraku. Pangeran mengaku, dia tidak tahu mengapa leluhur memberikan pedang kepada orang luar ini. Sayangnya, kebenaran dari masalah ini adalah bahwa Likie memiliki pedang itu. Bagaimana jika aku menggunakannya untuk memenggal beberapa anggota kerajaan senyum Likie semakin lebar? Pangeran merasa tercekik dan tidak bisa berkata-kata. Kamu bisa melakukannya kata yang ling. Pedang ini pasti bisa membunuh pejabat dan warga biasa. Tapi bagaimana dengan anggota kerajaan? Baiklah, putra mahkota tergagap dan tidak berani menjawab pertanyaannya secara langsung ini adalah pedang leluhur. Pengguna mewakili leluhur jadi secara teori, secara teori, itu mungkin. Hak untuk membunuh ada di sana tetapi untuk sebagian besar waktu, pedang leluhur ditinggalkan di istana atau diberikan kepada anggota kerajaan. Orang luar yang memilikinya belum pernah terjadi sebelumnya, apalagi menggunakannya untuk membunuh anggota kerajaan. Namun, ini tidak berarti bahwa itu tidak mungkin karena pedang mewakili leluhur tertinggi. Jadi, apakah dia setuju atau tidak, itu terserah aku. Likie menambahkan menurut kamu, seberapa besar kepedulian leluhur kamu terhadap kamu. Pangeran tidak menanggapi lagi, tidak ada kekurangan pangeran dan putri dalam dinasti. Selain itu, jika cabang ayahnya terbukti tidak mampu, penerus berikutnya bisa jadi orang lain dari klan kerajaan. Nenek Moyang yang telah hidup dari generasi ke generasi tidak peduli tentang mereka. Membunuh satu atau dua bukanlah masalah besar. Dinasti Fajra memiliki keturunan yang tak terhitung jumlahnya selama sejarahnya yang panjang. Berapa banyak yang benar-benar dipandang tinggi oleh Nenek Moyang. Satu-satunya pengecualian mungkin adalah pangeran atau putri brilian yang bertekad untuk menjadi penerusnya. Sedangkan sisanya mereka tidak berarti apa-apa. Putra Mahkota kembali tenang dan menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Likie dan bertanya Saudara Li, apakah kamu benar-benar ingin menikahi adik perempuan aku? Nikah tidak? Aku hanya ingin memberinya kesempatan untuk menjadi pelayan khusus mencuci kaki aku. Likie menggelengkan kepalanya. Apa? Yang Ling berseru sebelum menutupi mulutnya. Dia menenangkan diri dan berkata pelayan cuci kaki tuan muda, Aku, aku rasa itu bukan ide yang bagus. Dia benar-benar kaget karena putri kedua dimanjakan oleh klan kerajaan. Jadi, ide Likie sangat menggelikan. Tidak ada yang berani memikirkan masalah ini. Itu bunuh diri. Sang putri mungkin akan menerimanya dengan tenang tetapi tidak dengan klan kerajaan. Pelanggaran ini bisa mengakibatkan pemusnahan klan. Putra Mahkota membeku. Adik perempuannya tidak sopan tetapi ide Likie tidak sesuai. Saudaraku, kamu bertindak terlalu jauh. Putra Mahkota menggelengkan kepalanya. Faktanya, kurangnya amarah menunjukkan kesabaran dan karakternya. Menurutmu apa pilihan yang lebih baik antara kematian dan menjadi pelayan Likie tersenyum? Putra Mahkota tidak bisa langsung menjawab. Dia memasang senyum paksa dan tergagap baiklah. Aku hanya ingin tahu antreannya. Likie menyeringai berapa banyak orang dari klan kerajaan yang dapat kubunuh sebelum mereka mengambilnya kembali. Seringai semakin lebar setelah selesai. Putra Mahkota tersesat dia tidak tahu apa yang diinginkan Likie. Pedang leluhur mewakili otoritas. Orang lain akan menggunakannya untuk kehidupan yang kaya dan mulia. Ini tidak terjadi di sini. Likie sepertinya mempermainkannya. Tidak mungkin memahami orang ini. Sekarang, pangeran memikirkan pertanyaan yang sebenarnya. Nenek Moyang telah memberi Likie pedang itu untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Apa yang dibutuhkan leluhur untuk menjadi tidak bahagia dan mendapatkan pedang itu kembali? Apakah kematian beberapa anggota klan kerajaan sudah cukup? Jika leluhur tidak mengambil pedang cukup cepat, maka secara teoritis korban akan mati sia-sia. Klan kerajaan tidak akan mencoba membalas dendam karena keadaan khusus. Misalnya, putra mahkota memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana jika dia adalah korban pertama atau mungkin putri kedua akankah leluhur melakukan sesuatu tentang itu? Dia tidak tahu di mana garis itu ditarik. Mungkin ayahnya, Sang Raja. Pedang ini diberikan kepada orang gila seperti itu. Mungkin ini adalah bagian dari alasan mengapa Nenek Moyang memberinya pedang. Menurutmu siapa yang harus aku potong dulu dengan pedang ini? Likie menatap pangeran yang linglung itu dan menepuk pundaknya. Sang pangeran menjaga dirinya sendiri tetapi ini tidak berarti bahwa dia bodoh. Nyatanya, hidup selama ini adalah tanda kecerdasannya. Komentar itu memiliki banyak implikasi. Korban pertama Likie di klan kerajaan, siapapun mereka, akan mengubah lanskap politik saat ini. Aku tidak tahu, aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu, saudaraku. Pangeran tersenyum kecut. Panggil aku Tuan Muda, kata Likie. Rasa hormat tidak bisa menggantikan ketaatan. Pangeran membungkuh. Aku suka orang pintar. Likie tersenyum dan berkata pergi, bicara dengan saudara perempuanmu. Aku akan tetapi aku tidak bisa menjamin apapun. Pangeran tersenyum kecut, menerima takdirnya. Tidak apa-apa, kirim saja pesannya. Likie sebenarnya tidak peduli dengan masalah ini. Ini hanyalah keputusan aneh untuk membuat segalanya lebih menarik. Namun, pilihan kasualnya ini akan menentukan nasib banyak orang, bahkan sebuah dinasti. Pangeran tidak punya pilihan selain berjalan menuju Putri Kedua. Tuan Muda, apakah kamu benar-benar menginginkan Putri Kedua sebagai pelayan pembersih kaki yang Ling bertanya dengan tenang? Kenapa tidak aku cukup berbelas kasih untuk memberinya kesempatan untuk hidup? Kata Likie. Maksud kamu apa yang Ling meminta penjelasan? Lihat pedang ini lagi, apakah hanya untuk memotong kayu? Likie tersenyum. Yang Ling adalah seorang gadis yang sederhana dan lugu, tidak tertarik pada kerumitan politik. Sayangnya, dia lahir di keluarga pejabat dan masih mendengar beberapa hal. Ayahnya memberitahunya bahwa pada titik ini, banyak kekuatan dan para pejabat telah memilih Putra Mahkota atau Putra Ketiga. Sekarang, mengapa leluhur Fajra memberi Likie pedang emas dan bagaimana jika dia mulai menggunakannya di klan kerajaan? Putri Kedua memiliki hubungan yang lebih baik dengan Pangeran Ketiga. Yang Ling memikirkannya lalu bertanya pada Likie jika dia menolak, maukah kamu membunuhnya? Siapa tahu tapi aturan aku adalah, jangan main-main dengan aku dan aku tidak akan main-main dengan mereka. Likie menyeringai. Yang Ling menggelengkan kepalanya, tidak ingin memikirkan lebih banyak tentang ini. Dia tidak mengerti atau tidak peduli dengan perselisihan yang terus-menerus di dinasti. Pada titik ini, Putra Mahkota berada di samping sang putri dan memulai percakapan dengan tenang. Tentu saja, Pangeran mencoba memilih kata-katanya dengan hati-hati, tidak pernah secara langsung menyatakan maksud Likie tentang seluruh urusan pelayan. Sayangnya, pilihan bijaknya tidak menjadi masalah. Beberapa saat kemudian, Putri kedua memelototi Likie dengan tajam seolah-olah ingin memotong potongan dagingnya. Ini juga terjadi pada Zhang Yunzi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak berusaha menyembunyikan haus darahnya sedikitpun. Putra Mahkota tidak pernah mengatakan apa-apa tentang menginginkannya menjadi pembantu pembasuh kaki. Namun, hanya ketertarikannya yang diungkapkan padanya saja tidak dapat ditoleransi oleh sang putri. Ini berlaku ganda untuk Zhang Yunzi. Keduanya hampir mengonfirmasi status kekasih mereka. Pernikahan mereka akan didukung oleh klan kerajaan dan Zhang juga. Jadi, Likie jelas ingin mencuri wanitanya. Bayangkan saja api amarah mengamuk di benaknya saat ini. Jika bukan karena Putra Mahkota, dia akan melompat keluar untuk membunuh pria itu sebelum sang putri perlu melakukan sesuatu. Putra Mahkota kembali ke Likie sendirian dan tersenyum kecut. Dia melambaikan tangannya dan berkata adikku masih muda dan tidak terkendali. Likie tersenyum dan terus menatap mata air emas. Apakah kamu tertarik dengan musim semi ini Putra Mahkota dengan senang hati mengubah topik pembicaraan? Likie mengangguk. Tuan muda, kamu harus menguji keberuntungan kamu. Mungkin kamu akan menemukan kekayaan abadi. Yang Ling mendesaknya lagi pula, kaulah yang terpilih dengan palu itu. Sedikit yang dia tahu bahwa ada orang lain yang memiliki audiensi yang sangat baik, biksu tanpa penambatan. Dia berjalan ke arah Likie dengan senyum di wajahnya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan bertanya Amitaba, Dermawan, apakah kamu ingin mencoba mungkin kamu akan menjadi yang terpilih? Ini menarik perhatian orang banyak. Tuan muda kita diberkati oleh takdir. Yang Ling berkata dengan bangga, memiliki kepercayaan penuh pada Likie. 3.606.